yang kami hormati Profesor Dr. Piri Mungan MSI yang kami hormati Moderator Bapak John Buat MSI yang kami hormati Pak Stevie Rikwan yang kami banggakan dan yang kami sangat hormati perundangan Bapak Dhanan Iskan yang kami hormati Bapak Sudomo yang kami hormati pimpinan dari Bangun Kopi Bapak Depan yang kami hormati Dr. Piri Mungan dan yang kami hormati seluruh undangan baik dari Alumi, Bundung dan juga lainnya dari undangan dari Pak Setiaji dan yang kami banggakan dan kami sangat mengapresiasi Bapak Setiaji Yudu yang kurang lebih 20 tahun telah men-support kami dan juga kami mengapresiasi bahwa acara ini kita mau bikin budaya Minahasa boleh bersumpah dengan baik dan dipasilitasi oleh Bapak Setiaji Yudu karena sebentar lagi beliau akan menggunakan tapi handphonenya jangan berbeda-beda ya karena ternyata wajah Kawanua atau wajah Minahasa yang ada di Purabaya atau di seluruh Indonesia dan bahkan dunia ternyata bersekian puluh tahun sekian ratus tahun kami baru tahu bahwa seluruh kami adalah dari Minahsi An ini menurut penemuan buku dari Bapak Beliau Mboseke yang akan kita akan bahas pada siap hari dan biar saya hormati dan saya kabumi Ketua Dewan Panasehat Terukunan Dewan Kawanua Surabaya Pasca Mada Mudia Mudah TNI Penegrawan Kepak Tes Mandiri yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Panasehat Ketua Dewan Panasehat Terukunan Dewan Surabaya Pasca Mada Mudia Muda TNI Penegrawan Bapak Transkulu Bapak Satu yang kami hormati Sekretaris Dewan Panasehat yang saya hormati para penasehat dan yang saya hormatkan 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 Terima kasih. 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 Tak kalah kami mohon maaf ketika ada kekurangan dan kelemahan dari kami semua. Semoga lewat seminar ini kita akan lebih jelas, kita akan tahu apa dan bagaimana dan siapa jati diri kami yang sesungguhnya. Itulah tujuan daripada seminar kita pada siang hari ini. Demikianlah kata kesambutan dari saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kata pengantarannya. Dan kata pengantarannya Prof. Beri Remengar. Terima kasih. 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 musik, bukita lagu, juri nasional, macam-macam berata. Saya mau memperkenalkan seluruh biodatanya nanti lebih panjang dari cerama. Dia akan jelaskan bagaimana proses beliau menemukan leluhur Minahasa. Kami persilahkan kepada Prof. Ferit untuk segera mempunyai. Terima kasih Pak John Buah atas kesempatan yang diberikan. Bapak-Ibu sekalian yang saya sangat cintai. Saya tidak tahu rasa dan pikiran Bapak-Ibu ini seperti apa sekarang. Kira-kira apa ini yang mengelur. Ada yang mungkin sama benar. Semua hal yang untuk menanggapi penemuan Pak William Baselian. Nah, banyak orang memang bilang apa ini Pak Feli. Pak Feli ini kan dia temui sekoloh ya. Kok bisa memberikan pengantar di penemuan ini. Ya, terus terang ketika Pak Weli berjalan-jalan dan menyampaikan ini kepada siapa saja yang dia temui, ditemui, dia selalu bilang ini, ini saya temukan ini. semua cuek dan semua sangat sinis menanggapinya. Saya akhirnya menggunakan kacamata lain dan melihat, pertama memang juga saya sinis. Tapi saya lihat, wah ini bukan penemuan kecil ini. Ada sesuatu. Nah, saya bertolak dari ilmu saya, etnomusikologi. Etnomusikologi apa itu? Etnomusikologi adalah studi musik dalam konteks budaya. Jadi beda dengan musikologi. kalau musikologi itu studi musik dalam strukturnya, struktur musiknya, teknifnya. Tapi saya juga etnomusikologi adalah studi musik dalam konteks budaya. Jadi bagaimana hubungan musik dengan perilaku, bagaimana musik dengan bahasa, bagaimana musik dengan politik, bagaimana musik dengan teknologi, bagaimana musik itu sebenarnya etnomusikologi. Jadi kajiannya komprehensif. Bahkan saya harus belajar teologi. sahabat itu untuk dapat menelusuri sebenarnya apa itu masyarakat ini. Karena dalam teori etnomusikologi ada yang musik is simbol of society. Musik adalah simbol dari satu masyarakat. Nah dari situ kita bisa telusuri. Baik, saya akan lakukan. Saya soalnya, saya guru ya. Saya kalau berdiri di sini kok kadang-kadang saya seperti pejabat tinggi matahari orang-orang menandang bilang. pejabat tinggi tapi bangun-bangun sudah dan kalau saya di sini seperti saya membuat penyeluhan KB. Saya mungkin sedikit bergerak. Oke, saya mudah bawa-bawa jangan terlalu serius. Orang melayani bilang kalau terlalu serius cepat mati. Saya kalau dipergerakan saya mau turun. Saya bisa dapat baca bergerak terlalu serius. Baik. Berikut. Saya menulis di sini menggemparkan. Mungkin dalam apa namanya mengangkat itu saya juga bilang menggemparkan. Sebenarnya apa yang menggemparkan dari temuan Pak Wili? Pertama, benarkah orang binahasa turunan petinggi negeri Hansu? Ini ada kata petinggi. Bukan cuma sekedar itu. Sedangkan orang turunan dari Hansu kita sudah apa ini? Tapi ini menyebut benarkah orang binahasa turunan petinggi negeri Hansu? Lalu kedua, benarkah orang binahasa turunan orang Cengkok? Ya, mungkin tidak gepar-gepar amat karena mudah modelnya mukanya kayak orang itu. Tapi ada hal lain yang mungkin bisa menumparkan. Kedua, orang binahasa bilang, dengan penemuan Pak Wili Bozeket akhirnya orang bilang begini, akhirnya kami bukan turunan dari hasil inses ibu dan anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak setahu itu orang binahasa bilang itu bapak dan anak yang kawin itu. Nah, ini penemuan ini akan membuktikan bahwanya betul ini. Pak Benitengger al-Mahdum waktu dia dengar penyampaian Pak Wili Bozeket Pak Benitengger bilang begini. Kita seboleh mati karena kita sedang pada kejawaban bahwa turun bukan mamadeng anak. saya tidak tahu apakah ini juga alasan wakil itu kan masuknya agama sulit sekali di Sulawesi Utara ya. Karena kekuat-kuatnya tradisi binahasa itu. Jadi, jangan-jangan itu mau dibikin ceritanya sehingga kayak masyarakat tinggalkan itu. Kemudian kamu itu jelek itu. Mamadeng anak itu tidak bagus. Ikut jalan yang benar. Saya tidak tahu. banyak strategi kan. Berikut gemparan lain adalah jadi tafsiran yang telah mentradisi itu yang sudah kita dengar dengan itu diorang bilang to'ar dari dari tuun kayu lah dari lumut lah segala macam lah diorang kawin putar-putar lumut hamil karena angin bakal lah mana ini. Jadi tafsiran yang telah mentradisi itu ternyata belum benar. Sampai saat ini belum benar. Keliru mitos. Dan memang mitos. Tetapi mengapa sudah dianggap benar bahkan sudah dijadikan dasar untuk menelusuri sejarah bangsa binahasa. Nah ini banyak sekali ilmuwan sejarawan budayawan anehnya ini baru mitos mereka sudah menjadikan ini sebagai repensi ilmiah bagi tulisan-tulisan yang ini banyak sekali keliru. Baik ilmuwan yang dari teologi bagi sejarah itu memang satu yang luar biasa agak aneh ini menggembarkan tempat ternyata bahasa binahasa adalah bahasa bahasa apa tidak gempar nanti jawaban Pak Weli yang menerangkan ini cuma saya itu kalau lihat di kata pengantar itu padahal juga sedikit-sedikit tertipu-sedikit dengan gaya saya saya bilang kuncinya juga saya bilang saya harus berubah semua buku yang saya tulis biarpun saya berbesar saya harus membuka diri terhadap penemuan baru. Bagi saya intinya seorang ilmuwan bukan titelnya tapi kejujuran kejujuran membuka apa yang ada itu yang kita harus membuka pakai kacamata dengan pakai kacamata bugah sama ada cerita-cerita diberada Pak Darland itu anak kecil ada lihat itu diusuf jalan karena dia ahli perbintangan dia lihat dia selangit akhirnya dia masuk ke bot anak kecil dia bilang makanya mister kalau jalan itu lihat-lihat kebawah juga jangan cuma lihat-lihat ke atas nah terus ada seorang rohaniwan dia jalan karena saking suci-nya akhirnya orang menelit bilang raga-raga lemong itu apa guli-guli dari jeruk itu kenak di kepalanya anak kecil itu bilang makanya Pak rohaniwan kalau jalan itu angkat-angkat sedikit kepalanya lihat seperti tentara kalau dia jalan supaya bisa lihat di kanan sedangkan kacamata kuda baru kegembaran berikut siapa ini Pak William Boseke ini ilmuwan tak jelas dia cuma kita orang punya ilmu dulu kita orang dulu eks-seminari dulu calon pasok kita orang dapat banyak ilmu dari seminari siapa ini William Boseke ini ilmuwan tak jelas tapi kok berhipotesis dan memporak perandakan sejarah bangsa binahasa dia memporak perandakan sejarah bangsa binahasa yang sudah baku itu kegembarannya jadi saya mau kirim supaya sedikit berikut ini pengantar saya memang sedikit lain dari pengantar yang di buku nah sekarang saya memberikan saya memaparkan sejumlah tanggapan yang kami temui sejak bikin seminar di berbagai perbuatan ini sudah diuji bayangkan ini orang bukan akademisi bukan doktor tapi diuji dibantai di berbagai perbuatan hebat itu dia malam-malam tapi satu juga yang hebat dari beliau dia ke Tiongkok dan mengujinya penemuan ini ke guru-guru besar seperti di Wuhan University Shanghai University itu kan seorang doktor belum tahu bisa membuat begitu kadang-kadang mohon maaf padahal ilmuwan itu kadang-kadang mau meneliti cuma karena ada proyek dia itu dengan biaya sedih apalagi telinganya begampang panas mendengar orang bilang ah itu ilmu cocokologi cuma bikin-bikin cocok dia bilang oh iya saya akan buktikan bahwa ini saya tidak ada cocokologi saya mengujinya pada penutur 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 masyarakat di negeri asal dan proviso ada banyak foto sebenarnya banyak banyak bukti itu apa namanya yang dia buat oke tanggapan pertama penemuan William Bosike adalah cocokologi dan tidak berbobot itu tanggapan pertama nanti saya akan jelasan penemuan William Bosike tidak melalui cara yang selayaknya dibuat demi mendapatkan penemuan apa dan bagaimana metodenya tidak ditunjang preferensi yang kuat ini saya akan jawab ini yang tanggapan tanggapan para ilmuwan tiga belum ada teori yang mengindikasikan adanya hubungan bangsa binahasa dan Han keempat pertanyaan mereka apa dasar mengapa bangsa binahasa dinyatakan sebagai bangsa berlenuhurkan petinggi bahkan penguasa dinas sihan apa indikatornya ini tanggapan orang terhadap buku ini nah bapak-bapak dan ibu pasti begitu juga nah panas juga ini istilah cocokologi sebenarnya tidak ada itu cuma orang bikin-bikin baru itu belum waktu cocokologi saya mau sedikit terangkan apa yang dimaksa dengan cocokologi menurut mereka cocokologi itu satu usaha mencocok-cocokkan sesuatu dengan yang lain dan berusaha dengan cara apapun yang secara kesan umum tidak beralasan namun dipaksa untuk dimenarkan itu tuh anggapkan cocokologi banyak orang bilang kasih-kasih cocok ya satu anggapan saya cocokologi hanya bisa untuk satu atau suatu belas kata kecil ya kata atau arti ataupun pengertian dan tidak memiliki hubungan kontekstual atau kausi antas itu untuk beberapa kata mungkin bisa tetapi untuk keseluruhan tidak bisa itu untuk cocokologi cuma satu dua saja yang bisa tetapi kalau dia menghubungkan dan lain-lain sudah tidak bisa Bapak Ibu dan apa yang saya itu sering ketemu dengan para pakar foto adat ahli tradisi ahli apa namanya seni banyak tekst seni saya tanya kadang mereka itu bilang ahli ya saya tanya pak ini artinya apa oh ini artinya begini setelah diterima mereka bilang tunggu 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 ini rupanya bahasa dolong ini bahasa dalam katanya pak tapi 25 tahun pak dalam saya tunggu tunggu artinya sampai sekarang tidak dapat dapat dasarnya ternyata mereka tidak tahu nah itu jadi sudah menyatakan diri sebagai ahli budaya ya gimana ada yang bilang begini kalau bangun rumah pak Yudho diberada ada dua jenis bus ada yang bus tau sel dan bus sel tau ya oke mesti capur terlalu serius ini soalnya saya lihat Pak ini bakulub itu senjung-senjung ini sobat bareng saya dengan Pak Kedua William memahami William memahami dengan benar bahasa Han baik secara teori dan praktik dan bukan sekedar rekayasa beliau tahu bahasa Han jadi tidak sempat kalau cucu-cucu psikologi ya mungkin kita tidak tahu kalau kita ambil kamus ini cocok dengan kertas itu cucu-cukologi kalau bahasa Inggris namanya mereka bilang tidak war-war oke ketiga semua yang ditemukan memiliki hubungan kontekstual dan kausalitas dan sudah ratusan bahkan ribuan kata telah ditemukan oleh Pak William Bosekir kaget semua orang lihat nama-nama segala macam bertempat semua ada artinya jadi bukan cocok-cucokologi lagi kerja ilmiah telah dibuat William Bosekir dengan mengecek fakta yang ada di Bina Asang dan dicukur serta memujinya ke para profesor ahli bidangnya dan pengguna bahasa sumber serta yang menguasai sejarah langsung sejarah yang menguasai sejarah langsung di universitas tergambung di Tiongkok William tidak mengeklaik kebenaran sepihak dia memujinya dalam bahasa ilmiah adalah triangulasi mengecek apabila yang dibuat William Bosekir adalah psikologi maka yang pertama akan menertawakan beliau adalah para ilmu Tiongkok itu pasti tapi mereka bilang ngapain kamu datang disini jauh-jauh omong kosong semua pula tapi ternyata setelah di Tiongkok ada yang malas merasa menangis kok bisa begitu lama kami mencari ujungnya sebabnya di Tiongkok itu ada kalimat terakhir mereka bilang mereka pergi ke timur dan menghilang sampai saat ini mereka cari-cari mana mereka yang mereka dari Sumayangset ke timur dan angin barat antar mereka ke mana ternyata paviliam menunjukkan bukti kenapa ini jaminahasa itu yang anda bilang itu leluhur leluhur para pentinggi negara negeri su kami menyebutnya sebagai leluhur karema disana wang tyron lumi mu dari lumiya muta Liu Bei Liu Bei satu kampung ada berapa kampung di Minahasa namanya Liu dan ada juga Liu Bei dan mana itu dalam bahasa tetapi yang ada yang terponan sama ucapannya saya akan di dalam bahasa ikan saya akan dunia pesan apakah itu terlalu leluhur membuat berkelu dengan mengatah orang-orang orang-orang tidak misalnya terlalu kalau kalau leluhur yang leluhur leluhur kalau leluhur yang leluhur Beliau adalah penemuan, bukan penelitian, itu saya terlalu petanda. Beliau itu penemuan, bukan penelitian. Dalam konteks... Bukan peneliti Dr. Sepomo seperti dipahami kalangan akademisi. Seperti diketahui bahwa dengan memegang metode yang terlambah. Belum 100% menjamin peneliti mendapat apa yang ingin ditemukan, tetapi penemuan berbeda. Penemuan benar-benar sudah memegang dalam genggamanya penemuan itu. Jadi beginilah, Bapak Ibu. Jadi masalahnya ilmuwan-ilmuwan yang dokor-dokor yang hantung dia. Saya ini kan membersnya Pak William. Bagaimana menangis ini? Pak William tidak bisa menangis itu. Dia tahu, pokoknya dia bilang, saya tidak puji. Saya dapat ini. Jadi begini beda penemuan. Kalau peneliti itu, dalam ilmuwan kan dia pakai... Siapa yang ilmuwan? Ada metode-metode ya. Metode penelitian ya. Harus melalui ini, 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 segala macam. Tetapi dengan memegang itu, apakah kita sudah bisa menjamin bahwa apa yang kita cari dapat? Tentu. Dalam ilmu rumahnya orang pun, biar pun sudah ada judul permasalahan dalam disertasi. Kalau ternyata dilaporkan, ada kenyataan berbeda. Pemimpinnya bilang, ganti judul orang. Itu abdi. Itu sebagainya. Nah, sedangkan penemu. Ini sebuah bawah. Sama dengan begitu. Kalau peneliti, di satu gunung, katanya ada emas. Maka peneliti mulai merancang. Saya mesti cari Pemendan Godin. Saya mesti cari petani. Petani. Hubungi Pemendan Godin ke Polres. Untuk keamanan saya mau ke sana. Baru saya mencari gaib. Begitu kan? Baru saya mesti sediakan. Ini prosedur penelitian kan? Pakoel. Pakoel. Linggis. Parang. Cantusko. Apakah dengan sudah menyediakan segala peralatan dan metode itu, kita bisa dapat harta karun yang ada di gunung situ? Belum tentu. Bisa saja. Penemuan harta karun itu sudah dicuri orang. Tetapi Pak Weli ini, dia sudah bawa di kerajaan itu mas itu. Jadi jangan tanya metodenya ke dia. Tanyalah. Pak Weli dapat dimana itu? Begitu. Itu sebenarnya. Itu selalu saya bilang kepada para ilmuwan. Kok kalian mengajukan fakta anda membantainya dengan teori? Dan memaksakan untuk apa namanya? Semua itu harus melalui metode. Ini kok jadi Pak Dahlang. Pak Dahlang kan anggap orang menaga. Kalau Pak Dahlang punya rumah besar diri ke. Ya. Jadi begini. Kita hampir kewalahan dengan para ilmuwan itu. Kita bilang, cara berpikir anda ini sama dengan tukang jahit. Ada 4 tukang jahit. Karena dia jahitannya bagus. Ini yang ada lomba por. Wah. 2 ribuan orang menjahit ke dia. Sedangkan waktunya sudah singkat. Lalu dia bilang. Pengalaman saya. Manusia yang ada di sekitar diri yang jahit sama saya. Tidak pernah yang tingginya ada 3 meter. Tidak ada yang besar sekali. Jadi daripada ulama-ulama saya bikin apa namanya? Patron. 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 Dia bikin SM dengan L. Nah. Tiba-tiba suatu saat ada tanta gode, tanta gemuk datang. Dia bilang. Ya enggak. Biasanya yang ada tersebut enggak ngomong seperti ini. Jadi bukan patronnya yang dirubah, yang tanta yang digunting. Ini yang terjadi pada ilmuwan. Yang begitu fanatik terhadap teori dan metode. Sehingga ini sudah ada temuannya. Kau dipaksa lagi masuk ke metodenya. Akhirnya yang digunting tanta godenya itu. Perumnya kelebihan digunting. Karena aku paksa. Jadi tujuannya jadi metodenya. Aduh. Ya. Terus ya. Pertama secara tak sengaja. Pak William punya penemuan ini pertama dia enggak sengaja. Dia cuma mulai dengan. Ada belajar bahasa Mandarin tahun 80an. Dia dapat satu kata yaitu se. Se. Bahasa Mandarin dari se. Si. 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 Jadi ya pasti cari meski wanita itu. Dan mereka cari meski wanita maka orang Cina cantik. Ass ensemble dia cari. Akhirnya keheranan mengapa semakin banyak fakta memiliki hubungan kontekstual yang sama. Itulah sebabnya beliau semakin menjadi dan biaya sendiri menambah proses penemuan. bukan hanya di Bina Asa, akan tetapi berkeliling ke seluruh wilayah Tiongkok dan negara-negara lain yang berhubungan dengan sejarah atau bangsa klasik Tiongkok dengan berbekal kemahiran berbahasa Bina Asa serta berbahasaan, serta sejarah bangsaan yang baik, serta ditunjang bahasa-bahasa lain. Ini pun yang keliling. Tidak selalu ada ilmu yang begitu. Belum tentu biar ada biaya lagi, kadang-kadang malas cuma begini berbukti dengan dia itu dia bukan kaya-kaya ama, tapi bukan orang miskin ya ahli asuransi ya, Pak sekali. Dengan isikan uang pribadi, tidak ada bantuan dan mana. Beliau tadi didorong untuk mencari apa yang saya tanya Pak Bili, apa yang Pak Bili mencari? Pak Bili saya cuma mencari keutamaan orang inasan yang saya bisa belum jelas. Kita tepuk tangan dulu. Motivasinya sama itu. Karena orang yang menangku kiri, menangku menangasak. Mertanya kemarin, semua bang sudah ada. Tahu semua bang? Bang Bangila, Bang Bangila, Bang Bangila, semua itu bang. Padahal dan juga beliau belahir dari literatur-literatur. Akhirnya menambah dari literatur. Karena beliau itu penguasaan bahasa. Kerja seperti seorang etnografis dan etnografis itu dan etnografis itu kerjanya apa? Berkeliling, berkeliling, berkeliling sama dengan grafalan, mencatat seluruh fakta yang ditemukan dan memverifikasi. Serta mengujinya secara berulang-ulang dan terus-menerus. Kadang-kadang saya dengar teman-teman orang-orang lain bilang, so pasti udah yang diperkerjaan. Mestinya sudah boleh sampai. Tidak, kita mesti uji lagi ke sana. orang yang perfeksionis kali. Ini alasannya. Keempat, tradisi bekerja sebagai hutan yang teliti dan perfeksionis berdasar data serta jujur mewapalkan kenyataan yang sebenarnya itulah dasar kerja media dan menjadikan media itu menurut saya layak disebut ilmuwan. Jadi bukan titel itu yang bikin dia ilmuwan. Tapi betul-betul. Bapak-bapak ada yang tahu kan akan hutan atau dulu tata buku. Tidak pun sebarang. Harus perfeksionis kan? Harus berusaha. Kalau tidak rugi perusahaan salah tanah lirat. Nah ini orang-orang yang bilang summanah dia perfeksionis kan? Karena itu dia tidak cuma makan puji dapat penjian dari teman-teman yang ucap. Dia ke Cina dia ajak. Saya mau cek ke Cina dulu. Bayangkan ya. Jadi itu udah ada ilmuwan seperti ya. Lanjut dulu. semua fakta yang ditemukan beserta dialog-dialog dengan para api dan pengujian publik telah didokumentiskan dengan baik. Baik dalam bentuk foto atau video. Selain itu dalam membuat buku ini Belia Bosik juga menggunakan sejumlah literatur. Di dalam buku ini Bapak dan Ibu terlihat kurang sekali literatur. Tapi literatur banyak sekali. Saya mau bilang kenapa buku ini seperti begini modelnya. Pak Belia itu murah hati. Di mana dia berada dia mau diterangkan ke sana kemarin ini saya temukan. Akhirnya banyak ilmuwan yang nakal saya lihat sudah mencuri ilmunya itu. Dan sudah mengambilnya tanpa saya pun ah tidak bisa. Cepat Pak Belia apapun cetak dulu buku. Cetak 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 cetak. Banyak sumber itu masalahnya. Dan banyak sumbernya gak ditaruh situ. Tapi buku di dalam mobil itu banyak sekali. Kalau kemana-mana dia bawa. Ada satu orang yang dari siapa-siapa Mandarin yang bilang oh yang buku ini itu sampo begini yang kiri-kiri harus baca Pak Belia cuma tanya apa kamu sudah baca? Pak Belia sudah baca jadi hebat. Makanya matanya kiri itu kekiringan karena sering baca tidak tahu kekiringan sering baca itu melirik orang Cair. Ya itu tadi sudah langsung saja berikut berikut-berikut hal yang menarik dari cara kerja Belia Belia adalah ini yang menarik dari beliau Belia itu melihat fenomena terlebih yang ada dalam budaya Minahasa dengan dan dari sudut pandang dan pendekatan baru. Dengan cara kerja ini banyak hal yang sering tidak didapat atau tidak dilihat atau diterangkan oleh tua-tua adat budayawan atau ahli bahasa Minahasa namun dapat diterangkan dengan terang dan jelas oleh Belia. Contoh berbagai etimologi yang sebelumnya belum bisa dipecahkan artinya melalui pendekatan multisilabal karena begini penelitian di Minahasa itu penelitian bahasa mereka selalu cari itu karena ada bayangan bahasa Melayu mereka melihat dari multisilabal Pak Leli membuat menyingkirkan dulu itu dia pakai cara baru saya mau mendekati dari bonusilabal karena kenyataan melalui multisilabal banyak sekali hal tidak dapat diterangkan beliau mulai dengan cara baru nah ini banyak sekali orang kritik ini tidak saya bilang cari cari apa jangan main stream nah itu bagus ya ya terus semuanya dengan manusilabal menjadi terang contoh kita mau tanya orang-orang Minahasa bilang ibu-ibu dan bapak tahu apa artinya toto orang Jawa bilang itu orang Minahasa bilang toto kita tanya apa ahli bahasa Minahasa bilang toto apa artinya toto kalau di Jawa bilang tetek orang bilang toto bilang ngawur orang-kira cuma segera ibu-ibu dan bapak tahu arti toto pernah pernah dengar tadi ada yang bilang sam ratu lagi bilang sito timo tumoto temennya bukan itu temen-temen saya dekat dengan anak-anaknya sebenarnya beliau mengkonsepkan tapi filosofi itu sudah ada dia lihat orang Minahasa ternyata itu saling membantu nah dia mengkonsepkan bukan dia bikin filosofi itu dulu baru kita dia suka mengkonsepkan bahwa ada fenomena itu lalu dia bilang sito temau temau disitu tahu ada satu kata namanya to to artinya apa orang dan to itu bisa menghidupkan arti hidup hidup itu kita tanya Pak Ahli tradisi oh tidak bisa terangkan tapi setelah Pak Ahli menerangkan secara monosylamal maka jelas arti toto dari kata toto hidup jadi toto itu adalah artinya air sumber kegiatan mana ahli dasar lain yang bisa menerangkan itu dengan monosylamal dan begitu luar biasa halus toto dia kira cuma orang jawa bilang tetek jadi orang menerang toto ngawur saja ini tapi Pak Weli dapat menerangkan dari kata toto karena beliau itu lihat dari monosylamal itu hidup orang hidup untuk memanusiakan orang baik nah toto air sumber kehidupan oh ada banyak lagi nanti ibu dan bapak akan pulang kalau di terang beliau bos 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 tidak serta-merta menggunakan teori-teori penyebaran bahasa yang masih dikenal seperti australonesia dan segala macam pasti yang alihal bahasa itu musik saya tahu kos manusia itu betik saya akan tetapi dengan niat kuat beliau lebih berusaha menemukan fakta-fakta baru sesudah itu baru beliau melihat kemarin teori-teori yang tidak ada ini hidup di cari kenyataan dia mau pakai cara lain masalahnya dia bilang anda ini sudah menggunakan cara ini tapi ternyata anda tidak ada penemuan saya mau pakai cara lain jadi dia cari nuruf fakta baru dia cari teori-teori yang mendukung dia tidak mainstream beliau bekerja secara out of box dan tidak mainstream karena kenyataan yang mainstream selama ini buntu dan hanya berkutus pada mitos selalu bilang bercanda orang memut oh itu dari dengan lumu lalu itu lumu dapat angin barat dan dapat berkat dari anak to'ar bayangkan seribu tahun lebih kita dimitoskan seperti ini inilah penyebab terdapat sedikit perbedaan pendapat tentang temuan ini oleh karena media membutuhkan fakta real di lapangan sedangkan yang lain membatangnya dengan metode dan teori ini yang jadi permasalahan Pak William membawa-bawa itu emas orang membantanya enggak mungkin kamu dapat emas kamu cara carinya bukan melalui metode yang emas dia sudah temukan artakarut itu kok ditanya lagi terus sesuai dengan metode itu bukan emas itu ya buku itu bukan emas ya alo alo ya beliau mengembukakan faktor dari lapangan sedangkan yang lain membantah dengan metode dan teori dan mereka berpendapat bahwa bila William ingin temuannya diakui maka dalam prosesnya William harus mengikuti prosedur yang sudah laku dipahami oleh akademisi yang yang dikatakan yang dikatakan jahitan berpatok pada patron yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan itu aneh mesin yang memantah temuan William bantah kalau William ada fakta ayo bantah dia karena kami juga sangat karena tujuannya bukan untuk show dia suka seperti kita dapat identitas orang binasa yang sebelahnya dia mengharapkan banyak bantahan tetapi bantah dia jangan dengan teori tapi dengan fakta pembaling jangan dengan teori kecuali Pak William datang dengan teori mantailah dia dengan teori tapi dia datang dengan fakta ingat ada yang dapat hadiah nomor belum lama ya apa namanya itu dia bilang siapa fakta mengalahkan model apa artinya fakta mengalahkan fakta ini mengalahkan semua metode itu sebenarnya dan bukan cuma saya 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 juga kerja seperti itu kami juga agak heran-heran sedikit saya sebagai profesor saya bilang jadi kerugian saya semua buku itu Pak Dahal juga tulis semua buku yang saya tulis saya bilang robak ini penemuan yang berbetul kamu bukan itu lagi terus permasalahan komunikasi para akademisi budaya ilmuwan dan William Boseke ini saya menyampaikan yang harus baik yang boleh membawa bapak nanti ketemu orang-orang yang mulai membantah segala macam walaupun belum baca harus berbantah itu belum tahu orang sebab aku cerita jahat satu William Boseke mengajukan mengajukan dari kisah to'ar dan dulu jemud sebagai asal-muasal orang binahasa diakui secara umum sebagai mitos karena memang belum ada bukti sejarah yang real tentang itu siapa yang harus pernah menemukan sejarah orang yang mengut dari sejarah tidak ada ini mitos kalau ada bilang sampai saat ini sejumlah ilmuwan hanya berkutat pada mencari nilai terhadap mitos yang ada karena kenyataannya mereka belum bisa menemukan fakta baru yang dapat dijadikan sebagai fakta sejarah yang anehnya lagi dari sisi lain para ilmuwan tersebut sudah mereferensikan mitos tersebut sebagai fakta dan data sejarah ini yang aneh mereka sudah mengkredokan mitos itu sebagai sejarah kenyataan mitos dari sejarah itu beda mitos itu yang kita cari adalah nilai jadi belum tentu dalam mitos itu bukti sejarah betul tapi nilai yang kita mencari tapi sejarah lain sama dengan begini tapi belum tentu mitos juga salah kemudian Bapak tahu kan itu cerita bahwa jangan duduk sebantal karena memisul kan itu mitos atau mitos atau apa mitos tapi banyak yang bertanya di grup bagaimana kalau jangan duduk di bantau karena mau bisu di Jawa juga ada ya jangan semacam atas menanggung itu cari konteks masyarakatnya bagaimana masyarakat waktu itu sehingga muncul itu dia semua orang ribuan puluhan ribu jutaan orang duduk di bantau tidak ada satupun yang bisu jadi salah itu di ungkapan itu tidak salah benar tapi yang mau ditekankan disitu bukan soal mitosnya tapi sopang santun bagaimana ini orang tua punya tempat muka kalau kamu taruh bantau itu yang boleh ditekankan dalam itu jadi bantau itu jangan lupi katanya mau bisu itu kan dari itikah orang tua petang punggabok mana motor akan mati kedua ada juga kalau mana potong itu pohon di mata air kamu mau potong pohon di mata air mau mati mau mati orang yang potong di mata air bisa mati bukan cuma dia yang mati satu kampung karena dulu kan belum ada kran kalau potong air pohon di mata air mau mati itu air satu kampung pun mati nah cara dulu itu orang membuat penajaran dengan sedikit nah cara memahami mitos jangan sebarang cuma dia tekstual seperti ini nah ya itu ya terus Beliebo Segek sekalipun bukan agademisi namun dengan segala kemampuan dan potensinya seperti kemampuan dan pemahaman bahasa yang baik tentang bahasa binasa dan han mencoba melihat lebih jauh apakah apakah dalam mitos itu ada serpihan serpihan kebenaran sejarah yang mulai melihat apa ini cuma sebangsa mitos cuma mitos atau ada serpihan serpihan sejarah yang dia bisa korek nah itu itu yang kelebihan dari Pak William melihat lebih jauh apakah dalam mitos ada serpihan kebenaran sejarah William sudah melihat bahwa kebuntuan yang dialami ilmuwan selama ini yang ribuan tahunnya adalah disebabkan pada penggunaan pendekatan dan teori pendekatan terhadap itu yaitu teori ilmiutik yang pakai multi-syllable yang pakai analisis dari bahasa Melayu dan sebagian yang ingin mencari fakta sejarah dan dia sempur menemukannya namun ilmuwan lain dengan hanya menggunakan kacamata mitos langsung menyawahkan dengan menutup mata terhadap temuan sebagai hasil penggunaan pendekatan yang baru mereka itu cuma setiap kali ada berapa tapi tidak semua cuma ada berapa ilmuwan setiap kali Pak William mau bicara haa tidak betul itu dia berunding dan masalahnya ada juga ilmuwan yang bilang kita tidak tahu bahasaan tapi tidak betul yang tahu bagaimana Pak William tahu bahasaan dia bilang tunggu dulu kita tahu bahasaan ini kita mau kasih lihat dengan cara kacamataan tentang asal-usul orang Minasa Pak William berpendapat sesungguhnya muncunya sejumlah besar versi tentang asal-usul orang Minasa bahwa ada yang ketahukan versi tentang sejarah orang Minasa itu adalah 99 sekarang sudah 100 lebih tidak lain karena mereka menyimpulkan atas dasar interpretasi terhadap mitos semata tidak mencari jalan lain jadi masing-masing dengan kepentingan masing-masing saya punya selera asia senang ini saya angkat ini muncul lagi sejarah baru kalau ada kepentingan lain saya bikin muncul lagi sejarah baru karena dia sudah umur di atas 60 itu pendapat dari ahli tradisi cuma dilihat dari segi umur karena nanti kan ada orang ada orang berpengalaman karena di bawah panas matahari ada orang yang hebat dia berpengalaman ya pada fakta ya si ini ini ya interpretasi mitos yang tentunya tidak didasarkan pada fakta melalui penemuan atau kerja penelitian yang kompresif sehingga interpretasi yang dibuat hanya sesuai selera dan kepentingan terbentuk itu kalau dengar di menadu ada sekitar 90 versi tentang asal-usul penyakit no mana tutup-tutup kita pegang ini ini banteng oh enggak kita pegang ini sana banteng ya terus apa saja fakta dan dasar indikator hipotesis William bahwa menurut minasa adalah pejiri dan penghasilin nasihan ini nanti ini cuma pengadar satu bahasa bahasa kesarian dan digunakan dalam ritual tradisi pernah ada orang tanya ke saya bagaimana cara melihat bahwa itu bahasa masyarakat bahasa dari masyarakat itu saya punya teori mengatakan bahwa apabila bahasa satu masyarakat digunakan dalam ritual tradisi itu berarti bahasa masyarakat apa sebab karena dalam dalam tradisi digunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di dunia seberang yang katanya leluhur yang dulu pernah manusia jadi dia harus menggunakan itu ya ya seperti itu tak mungkin lah dalam ritual pakampetan atau ragazan divinasa kontrol pakai bahasa inggris bisa-bisa itu masuk langsung yang minta bir nah gitu kan jadi dia pakai bahasa itu jadi bahasa dan dia sudah pakai ritual nah sekarang arti malesung pernah dengar malesung katanya orang minahasa itu dari minahid sih ada yang bilang malesung malesung kita diartikan sebagai lesung ikuti tempat tumbuh padi atau apa lesung begitu sekarang kita mau tanya memang memangnya orang minahasa dari belum itu pak veli mendekonstruksi pak veli cari sebenarnya apa arti malesung ternyata dari segi bahasa menjelaskan dia kuraikan suku-suku berkesuk dia temukan malesung adalah nyanyian penuh hormat petinggi negeri sum dalam buku pak ben palap dan mtaulu mengatakan bahwa bani minahasa itu malesung mana itu nah ternyata malesung itu nama-nama orang minahasa nama-nama orang minahasa awal itu bukan genetik dia nanti jadi genetik ketika barat dan agama negeri sum masuk tapi sebelumnya tidak genetik tapi dia itu julukan bagi petinggi-petinggi negeri sum jadi semacam militani bisa saja rumungan dengan rumungan runtuh beranggung segar zaman dulu tapi julukan seperti liupai kadang-kadang di sampah dia apasih peruntuh paruntuh ahli pertanian paruntuh mamuto mamuto itu apa namanya orang yang membawa pesan rahasia sarun dayang sarun dayang itu bertempur sampai momentum nah itu cerita jadi ada makanya ada banyak sekali kan penelisian di minahasa minahasa banyak sekali mereka pakai itu kata-kata seperti mengindah mengindah mereka taruh arti tahan uji lalu saya tanya kenapa kalau memang arti tahan uji kenapa orang minahasa tidak mengatakan orang yang tahan uji mengindah itu kan berarti tidak punya koneksi tas nah jadi cuma asal-asal kesenapan itu tetapi Pak Weli itu di sini apa namanya seperti di Tomohon ya Tomohon ada kampung Wailan Wailan bisa ada macam-macam artinya bisa jadi mata air juga Pak itu pergi ke Wailan di bawah masyarakat itu kata air masyarakat sekali tetapi sebelum masuk kampung Wailan ada yang dipilih nama lorong sesek 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 bahasa hang itu jalur mata air dan memang lorong itu mata air semua kalau tidak bergecek di dalam di kupang artinya paling ujung sementep di situ kan bitung itu paling ujung di sebelah timur sendangan orang bilang sendangan tali kuran tali kuran itu barang kan sendangan timur ya Pak tali kuran itu dari bahasa hang tali kusihan apa dari pencipi dari dari bagian barang sedangnya itu dari kata sentonghan cuma merubah seperti itu ya paling telusuri banyak itu ya itu banyak ya artifat ya beno-beno-beno alam ya bayangkan termasuk itu memaki mohon maaf ini istilah mau nampun dulu memaki orang Pak Waili ke mana saya juga ya yang memaki centuh yang naik taksi orang itu sopir memaki memakin jangan memakinya cuma kasih contoh dia bilang begini kuinakmu bahasa apa memaki mana itu sama yang bilang memaki itu kok sampai dicentuh ternyata centuh memakinya seperti nanti Pak Waili bilang apa itu kuinakmu ke bantang lusup Pak Beliau itu itu sama baru ya tadi saya sudah bilang itu pemuka ragesan atau nyanyian karima disini ada nyanyian karima ini wajib dinyanyikan oleh tonas kalau nilai ragesan dia mesti bilang semua itu silsila dulu kalau siapa jaga iku pengambinan yang bapak ibu jaga iku bapak kemasukan itu baru mesti bilang itu nah di kekas kasan ada yang disebut meres tantenya itu kalau salah sebut urutan keluarga itu itu orang mati menduduh itu bukan tahiyo itu menduduh dan kadang-kadang bau pemata tau meres ada itu tradisi itu di kekas kasan baru sudah selesai warnai minahasa dan ulur mahatus apa artinya warnai jadi kata warnai minahasa minahaits ulur mahatus tuluar mahatus nanti po amin yang terasa tuuksintao yang orang sini bilang orang munal bilang orang tunggul bilang turitana semua bilang pusat bumi turitana kaya orang kaya bilang turitana ada di kaya ada yang bilang solar turitana jadi mana pusat bumi setelah mahaveli bilang tusintana itu artinya tempat tiba tak sengaja dan mayesu antara kini lo dan kakas kasan satu ada kampung dulu mayesu namanya karena orang kristen nanti orang kira itu mayesu itu ada hubungan dengan yesus nanti mayesu artinya pulang ke negeri su sehingga kalau orang terpuluh pulang dari kong tanya apa ini bisa kok masuk pulang bukti fisik banyak kesamaan bersama yang ditemukan sudah terus berikut sudah habis inilah yang ditemukan Pak William Sekian dan terima kasih kalau ada kataan yang terlalu bagus dan berkenan di hati simpan dalam tangi suai stroke soalnya perlu larang simpan suai stroke terima kasih Pak Dalam Pak Yudel terima kasih stroke kalau saya 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 tidak akan menerangkan lagi atau mengulang apa yang disampaikan oleh Bro kami langsung memberi kesempatan kepada melidikan kata saya terbohong yang hari ini Pak Pelion kami perselah dan kami beri waktu 25 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bia Pilih Kawanua Masa Sang Arara Yang Yang Selamat Masa 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 Saja Sebelum Pak Rey yang berbicara lebih lanjut kami undang seluruh Kawanua untuk berdiri Mari kita nyanyi lagu ini Opo kwananakasya Terima kasih. 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 Ini tu bisa disebut juga moh. Tembon wo me. Kalau mainkah tembon wo me. Tembon wo me. Jadi ni dengan wo itu sama. Jadi tembon ni saya mengaleng-ngaleng. Kemudian pak kwai tuan, pak kwai lau miren. Itu yang ditunjuk pada seketika itu. Pak kwai tuan, pak kwai lau miren. Pak kwai. Jadi berharap sungguh. Berharap sungguh ya. Wopat ka tuan, pak kwai lau miren. Pak kwai. Lalu orang. Yoko Abu Jokowi. Selama sulang tahun. Cudi cengker. Waila. Waila. Itu kalah. Orang sudah jadi kalah. Habisnya waila. Waila. Waila itu beruntung. Pak kwai tuan. Pak kwai lau miren. Orang sudah jadi pak kwa tuan, pak kwa lau miren. Nah kemudian. Itu orang mo. Itu orang mo. Orang mo. Ngkala le. Rangi. Kau pas. Ini. 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 Apakah. Kurang mo. Gu. Ka. Kau. Lai. Lai. Ulangi. Ani. itu tuh baris terakhir. Jadi apa maksudnya yang baris terakhir itu? Lagi itu ada kesamaan dalam bahasa Australia, bahasa Indonesia, maka langit itu sudah di langit sekarang. Dalam bahasa sekarang, padahal itu harus langit. Langit itu adalah universe yang curang. Langit. Jadi sebetulnya ada kesamaan dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu asalnya. Nah, karena ada ahli yang namanya Ameliam Buster, dia juga dikasih Amelium Mobile karena penelitian bahasa, dia menemukan bahwa bahasa Australia dengan bahasa Han itu adalah bahasa keluarga. Keluarga dia. Jadi kalau sama dengan bahasa Indonesia melahirkan bahasa Minahasa yang adalah bahasa Han, maka itu oleh William Buster itu sudah di dukung dengan teori dia. Dan dia dapatkan penelitian bahasa ini. Jadi tetapi saya mau menempatkan pada bahasa Minahasa yang memang betul dari bahasa Han. Jadi ini langit. Turamongka langit. Bagaimana tua, ketika menjadi tua apapun, akan menjadi gauleng. Tidak. Bagaimana kuatnya pun, itu kuat. Tetapi kuatnya pun. Ya pada akhirnya, final ini. Mung. Mung itu perihal. Kalau orang-orang mengapa bilang, eng. Sama dengan orang Hakkak. Turamongka langit. Wuh. Wuh. Itu perihal. Kalau orang Hakkak bilang, eng. Ngkalai. Jadi, toren itu sama dengan orang Hakkak bicara. Turamongka langit. Jadi, bagaimanapun kuatnya, tentang persoalan tentang universe dalam sepuluh tahap, yang cemerlang. Tetap, tetapi pada akhirnya akan menjadi tua dan lelah. Demikian tua. Makasih. Entumong kalalai yuntauna. Bukan tanah bahasa Melayu, ini bahasa Han. Tauna. Karena itu, artinya, demikian pula, daratan atau kontinental. Di sini, maksudnya dipinang asap ini tanah. Duga akan menjadi tua dan lelah. Jadi, kalau kita selalu nyanyi orang yang misalnya, saya menandanya sebentar, orang-orang bisa membaca ini. Dengan pahala. Saya campur ini. Ada pilih, ada w, ada ini. Karena, saya akan meneliti ini. Kadang-kadang saya menemui kesulitan, karena kalau hanya mendekati secara pilih, yang baru di tahun 1958, baru ditulis, saya akan buntul di situ. Saya harus memeriksa literatur-literatur ulama, kamus-kamus lama, yang masih menggunakan sistem tradisional, atau W, atau Bindais. Pernah saya ketemu. Jadi, mungkin Pak Yulah, atau Pak Dahlan, yang lebih, sudah lebih pasif bahasa Han daripada saya. Sudah luar biasa. Nah, itu mungkin bisa menyanyikan ini, kalau wajar nada sebentar. Dengan membaca ini, tanpa tahu teks dalam bahasa Indonesia. bahasa Minahasa. Nah, bahasa Minahasa. Nah, jadi, selanjutnya, ini panjang kalau saya kupas, ya. Jadi, saya menemukan, dalam perjalanan penelitian, bukan penelitian, bahwa dalam perjalanan Kutakatip Pustakaan dan Penalaman, saya menemukan bahwa ada bahasa-bahasa Minahasa yang dicampur-adukan, sudah dicampur-adukan, dicampur-adukan, dengan bahasa Minahasa asli. Ya, padahal sebetulnya adalah bahasa Han, seperti Langi dan Tauna. Ya, sebelum Taha ya, artinya hampir mirip. Hampir mirip. Langi, Universe. Tapi, saya punya, Langi juga, ketika dinastihan itu, ya dinastihan Hancao, mereka itu memahami, yang Universe itu adalah semua dinastihan itu. Dirwa dinastihan itu, dianggap itu, mereka belum tahu lah, misalnya, jadi mereka cuma tahu, semua dinastihan itulah, universe itulah, alam semesta, itulah dunia. Maka Langi itu, dianggap, kekaisaran itu sebetulnya, dianggap sebagai Langi. Jadi, bagaimanapun, kekaisaran itu, akan tua, bagaimanapun, dia akan luah, dan luah, dan luah, dan luah, dan luah, dan minasah. Nah, dunia, apa, kontinental yang di minasah pun, itu di tanah, dia akan luah dan luah juga. Dan akan, akan musnah. Nah, dari konteksual, dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, bahwa kita juga manusia rapi, dan rapuh, dan, apa, dan luah, dan luah, maka ya masuk. Konteksual, untuk, masuk ke dalam kegis, dan masuk. Sehingga, akhirnya menjadi, apa ya, rancu. Kita berdoa sama Tuhan, atau Tuhan dan Nenek Karya main. Aslinya, kita berdoa pada Nenek Karya. Lagu ini masih panjang, itu saya meraihkan, dia punya gini, tetapi, saya pikir, ini, hanya sedang pemahaman saja. Nanti kalau memang, kemudian saya akan menemukan semua, kita boleh belajar, pasal mendari, lewat, atau kewanganan atasnya. Jadi, kayak begitu. Pertanyaan, ditulisannya Cina, menulis Cina, membaikannya, kok bisa nama lebih. Nah, ini, Pak Rena, mungkin ada petua-tua di sini, yang masih mengerti, bahasa Minahasa. Kalau bendera, bahasa Minahasa itu, apa sebutannya, bahasa Minahasa? Ini Minahasa. Hah? Pernah dengar kata Waren? Bandera. Hah? Bandera. 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 Bandera itu, kan sepanjang waktu itu. Ada yang, kalau ditomong itu, masih kental, kalau pakai kata Waren. Bagaimana? Bandera. 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 Bandera atau bandera? Bandera. Bandera. Bandera, bandera itu, wangu-bendera itu, dibuat. Bukan sebuah. Dari. Manasa, Bukutokon, mereka itu, Mereka itu Mereka tuh, Mereka tuh, Oh, Inah-Rena-An. Benaya lah, Hina-Rena-An. Benaya lah, Hina-Rena-An. Lalu, rumah-ruh, pasang bendera. Oh, Bina-Rena-An. berarti pasang bendera berarti pemuasa dia nah jadi kata bendera ini warna warna ini ya nah dari warna itu warna itu di judul buku ini ini adalah warna 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 itu di gambar buku apa artinya warna itu orang Han penguasa Han nah itu berkuasa orang Han yang berkuasa warna orang Han berkuasa jadi ketika dulu zaman dinasir itu kalau berjawa tinggi kalau kuat di dia jalan dengan rombongan dia orang-orang di pertani-pertani kalau lagi bersawal mereka lihat dari kejauhan ada bendera mereka belum tahu siapa dia mereka tak menyebut warna warna jadi ada orang yang berjalan tinggi negara penguasa yang yang datang jadi akhirnya terbawa sampai ke minahasa bendera itu disebut warna dia ketemu pada bendera oh penguasa ini hukum tua atau camat atau apa itu lagi disebut diketahui bendera diketahui warna binahrenaan kalau bahasanya karena saya penguasa mungkin ketahui bendera binahrenaan berbendera tapi penguasa oke nah ini saya sudah jelaskan asal kesulung kata warna ini nah kemudian warna warna kata warna ini berkaitan dengan kata-kata warna di warna itu artinya keturunan penguasa dinasti hati keturunan penguasa dinasti hati nah cukup maka orangnya bilang oh warna banyak orang binasa banget sekali menggunakan kata warna banyak sekali yang menggunakan kata warna tapi suatu waktu saya tanya kepada seorang penulis yang serang ya suka tidak menerima tempat saya dia pakai yang nama warna di dalam lapisan di facebook dia tulis warna kamu tau gak arti warna wah saya tau sih itu bukan jangga kampung kenapa kamu banget dengan menggunakan kalau cuma tinggal di kampung jangga-jangga kampung apa bangganya kamu menggunakan kata warna dalam situs apa facebook kamu itu ternyata dia gak tau warna itu dia cuman bilang penjaga kampung sahabat yang hansi apa bangganya kamu-kamu hansi sebetulnya jadi saya tanya balik tanya ke dia dia gak bisa menjelaskan tapi harusnya warna itu adalah warna yang warna itu warna warna itu keturunan itu keturunan keturunan orang yang berkuasa jadi jadi itulah yang lanjut eh sorry buat tursin tanah sudah selesai nah ini paru bahasa dan ini oke ini paru bahasa dan ritual adat dan tadinya oke dan selesai lanjut lanjut nah oke next nah ini adalah potongan dari maengket cair maengket maengket itu adalah sempur sempur maengket sempur maengket sempur ada to maengket cair gitu gitu nah itulah ini syairnya maengket itu ketanya siapa orang pelaku maengket kegiatan yang maengket bahkan pelatihnya tanya apa hatinya sempur itu pasti jawab oh Tuhan tapi sebetulnya ini adalah diperuntukkan ketika mereka itu apa karena anutan mereka bawa orang-orang orang-orang sangat berbunuh berpengaruh di kehidupan maka siengung siengwang siengwang berbunuh raja siengwang sama dengan saya saya bilang tadi di bawah itu bisa jadi bong bisa jadi bong jadi bong siengwang 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 kalau bertelepon dia tak pukul kalau bertelepon ya boleh terus siengwang ne atau mo siengwang ne wailane siengwang ne wailane apa artinya mereka merata yang terikat tidak tercerai wah i wailane nah itu disini ne wailane yang meluhur bertelepon siengwang siengwang dari ketemunan kami disini bertiga tidak tercerai jadi kenapa mereka dalam produk perkecahan dinastikan mereka tidak tercerai keluar dari teos dinastikan mereka selalu meninggalkan persatuan kalau bisa orang dinastikan bersama keturunan hal tetap bersama terima terima kasih Pak, apa itu arti Bapak Sarah? Bapak saya juga udah sekarang dia akan berhima mungkin salah satu dunia dia pun penjelasannya tidak meyakinkan saya Bapak saya seorang bu, dia juga pernah mengajar sejarah saya bertanya kepada Bapak saya apa artinya Bapak Sarah? Bapak saya itu ya dengan mudah menjabung itu tanya buah menjabung orang-orang besar tapi saya tidak puas dengan jawaban itu saya cari apa sebetulnya sejujurnya tapi ya temukan artinya ternyata Bapak itu artinya bertah Sa, orang membunuh atau bertempur Re, orang Re itu orang Sa itu bertempur atau membunuh jadi kalau kita lakukan pemasaran sekarang kalau orang malu-malu lupa dan mau asal, mau lagi senang tahu ya itu oke aja tetapi ini punya-punya dasarnya itu dari sini mereka itu apa-apa-apa, diwati untuk mengenang koreo-koreo dinasian itu mereka itu yang nanya dengan mewariskan di mana di Bapak-Bapak yang berperang jadi tidak begitu nah makasih luar ya, terus nah makasih luar makasih luar ini juga terlalu oleh apa ya orang binahasa tetapi juga ada banyak yang lupa orang-orang Bapak-Bapak itu memang masih nampil Antonius on Bosek sekarang juga ini amankasuruan ini saya menjelaskan tentang amankasuruan amankasuruan ini sekarang juga dimengerti sebetulnya Tuhan Tuhan asal dari segala masa ini adalah pengertian sekarang tetapi amankasuruan itu sebetulnya ada orang-orang pendekat-pendekat yang mendirikan dinasti Suhan yang omang kaisuruan omang ini dia punya omang kaisuruan orang-orang yang mendirikan dinasti Su masuk untuk mengamankan karena historicalnya itu Liu Pei itu diundang untuk masuk situan itu untuk mengamankan ancaman dari utara dari pihak utara maka diundanglah oleh si Liu Zhang mengundang Liu Pei untuk mengamankan itu pertama dia minta Cao Cao untuk mengamankan itu tetapi setelah dibikin hasil kalau Cao Cao ini tidak jujur orangnya maka disarankanlah lebih baik mengundang orang-orang itu ini untuk masuk untuk mengamankan maka Liu Pei dan dia masuk sebuah disebut orang jujur yang mengundikan masuk masuk ke lu itu masuk untuk mengamankan menamankan dinasti masuk kalau belum jadi dinasti masih Raja Bangkawan yang ada di sana yang kita berkorongan kebetulan masih ada darah sedara kenangan Liu Pei itu ini juga adalah kata lain dari Kawasaran tadi jadi dari orang minat sejua menyebut Kawasaran ada yang bilang Kawasaran ada yang bilang Kawasaran di sini jadi mulai di mulai tak orang berterkut itu istilah lain dari Kawasaran Kawasaran tempat kawasaran terus lanjut ini dalam Kawasaran ini ada lagu ini Apa artinya, apa artinya, orang-orang bisa cuma tahu mana, tapi nggak tahu artinya. Bagi kaisar yang maha muli, sangti. Sangti itu adalah yang termulia kaisar dari keturunan hak. Saya pelajar untuk menulis. Mereka bisa melihat bahwa ini bahasa Han. Jadi orang-orang bisa menyanyi-nyanyi, nggak tahu dia berarti. Ini orang-orang yang tahu artinya. Padu-padu. Nah ini dia punya, dulu saya baru tahu bahwa ini bahasa Han. Saya pelajar untuk menulis. Mana bisa kelihatan buruk rai-rai gitu. Mungkin padahal, mungkin bisa ketawa. Atau Pak Iroh atau Pak Ngomongi tulisannya begini. Tetapi saya sengaja tampilkan. Itu memperlihatkan proses pelajar saya. Gimana saya mulai mendalami itu. Satu-satu saya cari di kamus-kamus parunah. Saya cari di kamus lama. Saya cari literatur lama. Ketemulah saya ini. Dan saya coba untuk menjadi kaligrafer. Coba-coba. Saat diketahain saya oleh guru saya. Biasanya susu pernah tahu. Saya punya guru yang banyak menjadi mentor saya. Yang ketawain saya dulu. Lalu 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 ini. Lalu ah, jadi pemangu. Tapi nggak apa-apa, saya harus tampilkan. Supaya tahu, proses pelajar saya sampai begini. Jadi Saya kira-kira itu. Jadi santine warunai yang terkulia kaisar dari kekurangan dinas Tiam. Itu dia punya artinya. Next. Nah, ini dimulai. Kalau nonton kepasaran itu selalu dipelototin, dipesarkan. Itu cara orang kepasaran itu, itu masih berpelala. Itu ada konteks historinya. Yang mata besar itu siapa? Campe. Campe itu matanya besar. Namanya itu memang ruta lalu bercepul. Matanya membotot. Sepatkan tidur pun dia melotot matanya. Maka melotot dia. Dia dician aku oleh anak tuanya, dan tidak tidur. Mereka mau bunuh dia, mereka takut. Ini anak-anak tidak tidur ini. Tapi ketika dia sudah morok, mereka yakin. Oh, sudah tidur. Matanya kebohonan terus. Jadi itulah muncul kata burangan. Ini murangan. Itu dari Campe punya. Punya apa nama. Ciri dari Campe. Maka ada kata. Ini murangan. Ini murangan. Murangan. Ini murangan atau murangan. Orang tuan lama mungkin Pak Campe. Orang tuan lama kalau masalah mata apa dia? Murangan kan? Murangan. Murangan itu dia memperlihatkan. Mata pelotok. Marek. Menderapa. Itu artinya. Ini murangan. Ini murangan. Ini. 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 lagi. Nah, tonas wang. Oh, udah. Terus. Ragesan. Cuma Rages. Cuma Rages. Nah, itu di Minahasa itu ada tradisi yang disebut Ragesan. Ragesan. Orang-orang di Minahasa itu sekarang lagi marah ke orang pahkampetan. Orang pemasukan. Mereka itu melakukan upacara ini. Membuat sajian. Lalu mereka bilang itu Ragesan. Rumah Hages. Padahal itu bukan Rumah Hages. Itu cuma baru membeli sajian. Rumah Hages itu yaitu Ragesan, Rumah Hages itu. Mereka si tonas wang yang mewarisinya dari Karema. Dia melakukan upacara Ragesan itu. Dia itu bernyanyi. Bernyanyi. Untuk bernyanyi tentang kisah dinasti Hansu. Berdirinya dinasti Hansu. Itulah Ragesan itu. Nah, diputurkan dengan secara risang. Tidak ditulis. Dia ajakkan kepada para penduduk di Karema. Untuk tetap diwariskan sampai ke rumah Hagesan. Tetapi, dia nyarisilah ini yang Ragesan ini. Sehingga orang tinggal mengerti, oh Ragesan itu baru saja yang sudah selesai. Nah, Rumah Hages ini harus menyanyikan. Nah, dia harus menyanyi tentang hisan dinasti Hansu. Nah, itulah Sankok. Sankok orang dalamnya. Sankok ini saya ketemukan dia punya ringnya dengan hubungan Ragesan ini. Tidak kisah dinasti Hansu. Dalam syait pembuka Sankoyeni, Sankoyeni disebutkan bahwa bahwa bahasa Inggrisnya itu long najib, di-divided. Long divided, di-divided. Nah, itu syaitnya dalam bahasa Inggris itu kureh buh, ya. Kureh buh, buh. Kureh buh, ingkai dua. Nah, itu adalah bahasa Minahasa yang sudah tidak dikenal banyak orang. Tapi tonah Aswan Lian yang mewarisi itu dari Torema, 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 dia masih jelas sekali. Ya. Ure buh, buh. Ure buh, hi ingkai dua. Hi ingkai dua. Maksudnya, itu, ure itu, itu artinya lama, kuire, kuire, waktu mundur. Itu secara komposisi bahasa Inggris. Lama itu disebut kuire, kuire itu balik, re itu waktu. Kuire, re itu waktu. Kuire itu berarti waktu mundur, berarti lama. Nah, nu bersatu. Bu, kuire nu, buh. Lama bersatu, buh. Berpisah. Kuire buh, hi ingkai dua. Lama, berpisah, harus dikembalikan kepada berkasnya. Harus dipersatukan ke luar. Nah, syair itu ada di waktu Pina Betengang. Ya. Di waktu Pina Betengang yang tertulis sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Karena mereka sudah terpotong. Ada kalimat yang terpotong. Di sana tinggal disebut luhu ingkai dua. Tetapi ure nu, buh, sudah hilang. Maka mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sakita. Besa sumbera kita. Sakita sumbera. Masa sakita. Nah, tapi masa itu pun sudah ablopsi dari bahaya bahasa Indonesia. Nah, jadi besar. Jadi kalau kita lama berbejar, lama bersatu, berbubur, menyebar. Kalau lama menyebar, kita berbubur. Itu ada di Pina Betengang. Nah, kenapa kok dia punya pemuka dalam Sampo Yeni itu ada di Pina Asa. Kalau itu gak ada kumah. Nah, jadi demikian versi Sampo Yeni. Banyak orang mengerti bahwa Yeni itu adalah romans. Itu mulai diterjemahkan romans oleh Taylor. Orang penerjemah Sampo Yeni diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris singkat yang memudahkan kata romans. Nah, kata romans itu dia pakai. Padahal Yeni sendiri tidak berarti romans. Tetapi romans itu juga sebetulnya masih bisa dipakai. Tidak berarti bahwa itu cerita fiksi. Jadi kata romans itu berarti langsung bilang bahwa, oh itu fiksi. Nah, walaupun dia kesalahan, bukan kesalahan. yang terkenalkan secara bebas, yang masih menganggung kebenaran. Sudah tinggal berapa lagi lagi? Tapi Yeni sendiri, artinya, Yeni adalah pembeberan kebenaran. Kenapa saya tidak banyak menggunakan referensi Sampo Yeni, Sampo Yeni itu dibuat oleh John Shaw. Tidak lama setelah kesempatan dinasi yang sudah ada. Mewu, dia membuat Sampo Yeni, tetapkan sejarah tentang Tidak Kerajaan itu. Tapi dalam Sampo Yeni itu saya lihat ada patahan-patahan sejarah. Tapi dia bekerja dalam pengaruh penguasa. Jadi ada yang orang-orang yang harus sangat dimuliakan di binahasa. Ya, dengan saya ingin ujian dulu. Kalau yang sudah memiliki orang binahasa. Tetapi dalam Sampo Yeni, dia tidak dimuliakan. Dia tidak disebut Lord, Sinyupei, dalam binahasa. Dia tidak disebut ini. Tetapi kalau pihak utarawi, dia disebut Lord atau ini atau apa, disebut. Jadi ada patahan sejarah disana. Kemudian si O Kwan Chung, dia itu mengungkapkan, mebeberkan kebenaran yang sebenarnya. Berdasarkan apa yang tidak diungkapkan oleh Chen So. Nah, maka jadilah Sampo Yeni. Yeni itu adalah pembebehan kebenaran. Tentang Romance kalau mati Romance. Walaupun Romance pun masih bisa diinginkan. Nah, penerjemah versi panjang Sampo Yeni, Robert Moss. Dia tidak menggunakan Romance lagi. Dia yang mengatakan three kingdom aja. Ini sudah kira-kira. Berdasarkan sejarah Domestka? Itu kelompos balian. Wirson szwaliaоз itu Saya2 Jadi orang yang berlaku, pwajanan bang. Tonas itu orang yang mempimpin. Opa istana atau kor Atau upacara Pemimpinnya itu disebut Tonaksu Walian Tonaksu Walian artinya Pemimpin upacara Han Itu adalah warisan dari Karema Karema dia memimpin upacara Han Sejak di istana di Hansu Di Suhan, dia memimpin upacara Maweteng Maweteng ya Dia memanggil arwah-arwah Untuk Datang penyantar Ada dia punya nyanyian Dia memanggil Arwah-arwah tadi Itu nyanyian-nyanyian Yang dinyanyikan oleh Tonaksu Walian Untuk memanggil penuhur itu Untuk datang bersantar Untuk mendampingi upacara-upacara Yang dilakukan oleh Masyarakat Kewalmi Nahasadam Diwariskan terus-terus Sampai tahun 1980-an Nah Maglesung ini saya perlu jelaskan Ini maglesung ini Ini tata maglesungnya Ada keselesaan dikit Tapi gak apa-apa saya jelaskan Jadi maglesung itu adalah Syair pujian penuh hormat Bagi Maglesi ya Maglesi ketukang unang Terus dipitir diulang-ulang Jadi syair pujiannya Diulang-ulang Oleh Tonaksu Walian Dari karema Ditorang kepada penipunya Dan itu diulang-ulang Terus Yang dituturkan Dan dinyanyikan Dinyanyikan Supaya dia meresak Sulit dilupakan Nah itulah Diwariskan terus-terus Jadi ini yang saya Pernyanyi tadi Nah orang itu Artinya memanggil Arwa-arwa Menurut dari Segala penyuru mata angin Nah ini dia punya Sini ada Dia punya syair Lalu orang minasa bilang Wotawan pulau Sumaru seti senangan Nah ini dia punya Pasahannya itu Wotawan kolai Siap Wotawan kolai Aku panggil Danan Wotawan kolai Jadi itu Jadi kita lihat Lalu apa Dinyanyikan Itu adalah Benar-benar Pasahan Wotawan kolai Apakah dia bilang Wotawan kolai Ya Polai Polai Datang Itu pasahan Jadi Dari mantra Mantra Itu memang pasahan Jadi bisa Jadi aku memanggil Para leluh Penguasa Yang amat kuat Di nasihan Barat Ya Segeralah Langkah masuk Wahai penguat ini Itu bisa Kuat Juga ku juga Dinastihan lama Karena dinastihan 200 tahun pertama Dia ada di barat Disebut Parkuisihan Dinastihan barat Yang pokok Yang kuat Yang lama Kusihan Ya dinastihan barat Yang lama Dinastihan lama Di parat Kusihan Maka orang binasa Bilang tadi kurang Oh tadi kusihan Tadi kurang Atau tadi kusihan Padahal itu adalah Dinastihan barat Nah ini sama juga Ini ya Memanggil leluhur Dari Dinasti Wanang Wanang Timur Wanang itu artinya Selatan Jadi timur itu artinya Junjungan Eh sama juga Dengan kematian ini Tapi ada timur Wanang Kupanggil Jujunganku Di bagian Selatan Marilah Hai Pungkuni Jadi mereka Dianggap Sudah Di diruani Nah ini Dia punya Penjelasan Tadi tentang Cara orang binasa Menyebut Kepada Mata Angin Harusnya itu Dari Dari Nyanyian Tuan Naswadyan Itu Jadi Seng Tonghan Po Sendangan Po Amian Harusnya Pei Badian Utara Tapi di Minas Ada kata lain Xiaomian Mami Satu Mata Xiaomian Mungkin di Utara Jadi Penang Pei Si Bumat Wara Dari Dari Kanyang Kari Matahari Kira Mata Ini Mata Aninya Itu Xiaomian Atau Pei Gustaf Dikusian Seng Tonghan Wanak Tim Orang binasa Orang binasa Orang binasa CPDO Tim Padahal Wanak Tim Masa binasa Itu Banyak Bukapan Bukapan Yang Ketika Dicoba Diterjemahkan Sudah Tahu Itu Asal katanya Malah Asal katanya Pokok katanya Itu Malah Ditinggal Seperti Saya Diskusi Dengan Pak Pak Profit Nabi Itu Inakmu Inakmu Orang binasa Bila Oh Inak Itu Ibu Padahal Itu Yang Ibu Inakmu Bukan Inak Yang Ibu Tenai Artinya Kasih Saya Tenai Ibu Kasih Saya Sama Dengan Orang Memaki Minasa Memak Pui Inakmu Pui Itu Kan Setan Nah Itu Itu Ibu Setan Jahanam Jadi Saya Bila Sama Orang Minasa Yang Suka Ketemu Saya Kalau Memaki Bila Pui Inak Aja Sudah Cukup Jangan Pakemu Lagi Karena Hidumu Itu Adalah Ibu Itu Kasih Sekali Itu Sebab Saya Pernah Menak Seni Orang Memaki Itu Ketika Saya Naik Taksi Itu Tiba Supir Yang Ngilang Ku Inak Lagi Telepon Amu Maki Saya Bila Maki Teman Saya Lagi 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 Terima kasih Masih Banyak Kita Beri Tangan Untuk Bapak Dengan Data Data Yang Dio Berikan Apa Yang Diragukan Lagi Berikan Orang Orang Minahasa Sekarang Menyadari Bahwa Bahasa Minahasa Ada Kesemahan Dengan Bahasa Han Orang Tionghoa Yang Tahu Bahasa Han Oh Ternyata Dalam Bahasa Minahasa Jadi Ini Yang Harus Yang Bahani Bahasa Sekarang Kita Masuk Ke Bapak Ketiga Ini Yang Menarik Penting Untuk Memuktikan Bahwa Apa Yang Beliau Kata Tadi Benar Tidak Itu Tidak Cuma Bawa Bocak Masih Tau Bocak Orang Surabaya Bohong Bocak Bohong Tidak Nah Kita Perlu Second Opinion Kita Cuma Di Dokter Ini Juga Perlu Kita Undang Orang Yang Spesial Pak Dahlat Iskandar Pak Sudiani Siapa Dulu Pak Dahlat Iskandar Nanti kita Buji Benar Ini Beliau Yang Sinti Selamat Salam 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 Tadi Salam Tadi Tadi Promotor Untuk Gelar Doktor Menulis Salam Tadi Karena Keliatannya Pembicaraan Dari Promotor Itu Bisa Mengintiankan Yang Ditemukan Oleh Pak Ujem Jadi Saya Usul Promotor Udah Jadi Promotor Nah Kedua Tentu Saya Agung Dicari Seorang Yang Tidak Dari Campos Melakukan Kelitian Ini Tetapi Memang Menyamudah Yaitu Kekrisaan Sebagai Orang Menasa Yang Ister Pesan Menasa Istrinya Dua Kemudian Berdasa Dua Mula Di rumah Kemudian Menurut Kemudian Situan Dan Seterusnya Saya Tidak Bisa Bilang Apa Saya Sudah Menulis Tentang Buk Buk Ini Ini Dan Itulah Tidak Percaya Tetapi Memang Pada Zaman Itu Terjadi Pergulakan Pergulakan Yang Sangat Masuk Akal Lalu Sampai Terjadi Saya Sudah Sudah Melakukan Penelitian Berhadap Diri Saya Lalu Di Amerika Saya Mengeteskan DNA Dan Ternyata Di Dalam Saya Ini Ada 5% Terima Di Kemudian Kemudian 2% Dari Arab Kemudian 2% Dari India Amerikan Indian Orang Indian Agak Aneh Juga Kenapa Saya Punya Dari Orang India Kemudian Teman Saya Di Amerika Yang Merasa Selama Ini Keturunan Jerman Dan Inggris Melakukan Tes Yang Sama Saya Ternyata Dikaduh 5% Darah Suku India Jadi Memang Inggris Sempur Luar Kelasa Tetapi Naik Juga Kalau Toko Menado Menasa Yang Melakukan Tes Di 8% Darah Tiongloan Mungkin Sampai 90% Tapi Saya Tidak Tahu Inilah Misteri Dari Kehidupan Manusia Bahwa Orang Itu Senang Sekali Kalau Pahit Betul Lohan Siapa Sebetulnya Apa Artinya Kan Gak Ada Kan Mati Ya Mati Bahwa Dia Punya Anak Ya Memang Orang Itu Utamanya Untuk Dosiologi Kan Tidak Tidak Tapi Rasanya Bangga Sekali Dan Menemukan Mas Itu Kalau Tahu Ini Keturunan Siapa 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 Kemudian Yang Juga Harus Kita Sadari Apapun Bisa Terjadi Ini Saya Islam Dan Golongan Islam Itu Terbanyak Hampir Mayoritas Atau Hampir Semuanya Mempercaya Bahwa Nabi Adam Itu Manusia Pertama Di Kristen Juga Begitu Karena Saya Pertanya Kepada Masih Percaya Percaya Bahwa Adam Itu Manusia Pertama Sementara Adam Itu Kira-kira Baru 8000 Tahun Yang Lalu Adam Itu 8000 Tahun Yang Lalu Karena Yesus Kan 2020 Tahun Yang Lalu Kemudian Senusa Itu Berkram 4000 Tahun Yang Lalu Itu Berkram 6000 Tahun Lalu Jadi Mudah Sekali Karena Dinawi Dinawi Saja Ditemukan Dinawi Fosil Yang Umurnya 900 1000 Tahun Ini kan Abad Tiga Migrasi Dari Sisuan Sampai Sampai hyd Sampai Yang TengCER Terus Memang Apa Menuh Intin Memang czego Bid Untersa Manusia Bid pesannya dihubung dengan Tuhan sementara Yesus atau Isa itu Isa yang wakil itu tidak ada bagaimana orang dengan padahal tidak tahu bagaimana itu apa padahal tidak tahu terima kasih terima kasih yang diberikan pada kami mohon maaf saya sangat menarik yang tiga kali dengan yang diberikan oleh Pak Guilhem memang bagi saya sangat-sangat menarik pada asal-usul orang Minahasa pada saat tahun 2006 Pak Kret Mandiri bersama saya dengan Silud saya sudah dengar cerita tentang asal-usul orang Minahasa yang dipilakan yang dipilakan Umi Muun dengan To'ar adalah ibu dan anak yang berturunan yang dipilakan oleh Pada saat itu saya tidak berpikir kalau memang betul Umi Muun itu adalah perusahaan suri dari China harusnya bisa dicelusuri di China dari kerajaan mana kemudian pada saat itu saya pernah berpikir ternyata Pak Guilhem sudah jauh di Maka dan membelas satu buku dan pada saat itu saya berpikir orang manusia adalah suku Mongol yang kenal suku Mongol saya berpikir kalau suku adalah suku yang berpindah-pindah suku memadek yang juga tidak pindah maaf tapi dalam pikiran saya hidayanya tentu tidak sehebat yang dimiliki orang Minahasa karena kalau tidak pindah tidak sebanyak waktu membangun kehidupan jadi saya pikir hebat ya orang Minahasa ini juga punya berpikir yang tinggi padahal kalau suku Mongol aneh buat saya maka saya sangat surprise ternyata bukan dari suku Mongol dari suku Han kalau suku Han saya sudah tidak peragukan lagi berpikir berpikir berapa ribu tahun yang sudah punya berpikir itu pengamatan saya memang kalau saya lihat buku saya bisa bahasa mandarin saya baca memang tidak gampang bagi teman-teman dari teman-teman kawan untuk menjalani buku itu karena apa yang disebut dari tiga tokoh arena bumi muud kompi to'at itu semua adalah tokoh-tokoh sejarah tokoh-tokoh sejarah yang memang betul-betul ada seperti karena sebut juga bumi muud itu istri atau akaknya dari adiknya suajen suajen itu permaisuri mungkin takdomo akan tahan itu karena kalau mencanti dimanapun dia tahu jadi yang namanya istrinya lupi yang adiknya suajen itu memang cantik sekali dan sangat mudah memang ada ceritanya tapi kenapa dia jadi istrinya lupi itu bukan karangan dan itu sejarah memang betul adanya kejadian itu demikian juga kawol itu anaknya cucuk sebenarnya cucuk dari lupi karima kalau saya lihat itu adalah mantu dari lupi kalau gak salah tapi betul gak tahu karima itu adalah mantu lupi sedangkan anaknya lupi itu punya empat istri karima ini yang mana dan pasti karima bukan ibunya tau mungkin ibu ini ibu ini dari kalau saya pikir-pikir ada benernya juga kalau itu bukan ibu dan anak berarti tau itu kutu dari tapi kawin dengan saudara bapaknya karena anaknya ibu yang berani hatinya sonjian disebut yumumumun yumumun kan sama saudara dari papanya saudara dari papanya saudara dari papanya jadi saudara dari papanya kawin dengan tokoh tokoh itu kutunya lupi karima adalah mantunya lupi nah ini yang perlu diceliti apa betul begitu bisa juga mungkin istrinya yupe ini kan kembali ke negaranya itu saat itu sudah hamil lupi nah ini kan belum jelas kan bisa juga mungkin dia hamil dengan seorang jenderal di tokoh negara tokoh lalu yupe kan di negara su mungkin dia memang hamil tidak dengan yupe jadi dia bikin hamil punya anak yupe umut umut ini bukan hanya yupe tapi kahwin sama cucunya yupe karena beda umur kira-kira begitu jadi buat saya menarik memang ini perlu ada penelitian yang lebih jahmat kalau saya lihat buku ini saya dalam satu pertanyaan buat saya pada saat mereka tinggalkan dari China lewat jangkia itu yang lewat keluarnya dari syahai dia tidak lewat jalan pasti lewat laut dengan kapal belaya kira-kira langsung akal kalau keluar dari syahai itu sudah langsung samudera samudera kalau ikut lagi dari utara ke selatan dia memang masuk akal kalau jahatunya jadi utang anak angin ini yang amatan saya mungkin yang perlu didalami yang menjadi pertanyaan saya apa mereka itu pada saat datang tidak membawa leket yang diajarkan kepada anak tujuh kalau tidak asal akan dikata 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 Makasih, Pak. Bapak bisa menyebutkan apakah yang ditulis video ini bagaimana soal kalau bertitah Bapak bisa menjadari bahwa kokar dan limut bukan ibu dan anak. Karena orang-orang manusia itu kadang-kadang. Ini bukan persoalan moral, tapi persoalan kesehatan. Kalau dia benar ibu dan anak, itu punya geng idiosi. Tidak jantik-jantik bagaimana sama persoalan ibu-ibu. Benar, Pak. Kita menyebutkan ada lagi. Soal ibu-ibu. Soal. Orang-kali tidak sifat-sifat orang-orang itu sejarah-sejarah. Boleh sedikit tambahkan. Mungkin ada data yang bagus dan akurat bisa nanti kalau di rekenal web partner nanti ini. Karena beliau ada cerita sama saya bahwa beliau ada karetan simsino keluarga. Mulai dari beliau adalah karetan simsino keluarga. Kalau nge-sino keluarga lebih. Terima kasih. 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 Apa namanya Kita dikentaskan oleh Yang berasal Dari Yang dibuang oleh Bapaknya Sang namamil Ini Seorang bilang Sebenarnya saya Cina Yang punya Apa namanya Pabrik minyak Di Tumiti Sebenarnya Itu kan ada pabrik Cina Namanya Ada Nah Kampung Kemudian Ada Sambung Kemudian Ada Sambung Nah Dia Lalu Tapi Kau itu Keluar Jepia Dan Tamsin Dan Salah satu Acara itu Ada Kapal Yang dibentuk Dulu Zaman dulu Itu Dipikul oleh orang Tapi Pada waktu Sudah ada Mobil Jadi Mereka masih bilang Pikulan Salah satu Pikulan Ada Bentuk Mereka bikin Bentuk Jum Dan Satu putri Yang cantik Tapi hamil Dikawal oleh Tujuh atau Sembilan Pengawal Kasim Ini Ini Biasanya Para pengusaha Yang Bikin Itu Kiring Kiringan Itu Pikulan Tapi Ontan Datang Ya Ontan Datang Nama Bapak Saya Abe Abe Itu Cerita Tentang Leluhur Orang Kenasa Putri Lumimu Gitu Dia datang Hamil Dan sebagainya Mestinya Kamu Yang Bikin Itu Pikulan Bapak Saya Kamu Yang Tahun Baru Kita Keluar Jadi Dia Tidak Setuju Untuk Masyarakat Yang Kuas Sudah Dari Tahun 60 50 Itu Pikulan Tentang Putri Itu Sudah Ada Sebelum Ada Buku Bosek Itu Satu Kemudian Nah Hampir Lupa Ada Paman Saya Kalau Cerita Bahwa To'ar Dengan Lumimu Itu Anak Dan Ibu Dia Emosional Sekali Itu Tidak Betul Itu Kaum Pojaja Suka Bikin Menurunkan Derajat Orang Orang Indonesia Contohnya Itu Tangkubat Perahu Orang Jawa Barat Dibilang Apa Namunnya Tangkubat Perahu Mama Kawin Dengan Sang Kurya Itu Kawin Dengan Ibu Itu Cara Apa Namanya Orang Asing Orang Belanda Untuk Menurunkan Derajat Bangsa Kita Dari Itu Kemudian Boleh Kita Katakan Pemuktian Bahwa Tidak Benarlah To'ar Dan Lumimuat Kawin Anak Dengan Anak Dengan Ibu Terus Terakhir Tadi Apa Namanya Pak Yudho Bilang Ada Sil sila Keluarga Kami Ada sil sila Dari Saya Mantiri Ibu Saya Kawin Larang Dari Mantiri Itu Tembus Sampai To'ar Lumimuat To'ar Lumimuat Dikatakan Punya Anak 39 Orang Satu Satu Namanya Lingkan Benek Dan Lingkan Benek Kawin Kawin Sampai Tembus Keluarga Kita Begitu Juga Dikali Larang Itu Naik Terus Apa Namanya Tembus Sampai Salah Satu Anak To'ar Lumimuat Dari 39 Itu Tembus Salah Satu Tembus Ke Lumano Doktulong Dan Terus Satu Kita Dan Disitu Juga Ada Hubungannya Sil sila Itu Hubungannya Dengan Sorry Pak Prabowo Itu Turunannya Dia Tembus Sampai Di Sigar Mekom Itu Tembus Sampai Di Luar Limungu Tercatat Begitu Itu Mungkin Yang Saya Bisa Kasih Dan Saya Kedan Lupa Apresiasi Terhadap Kerjanya Pak William Luar Biasa Setuju Sekalian Untuk Jadi Dokter Walaupun Pake Honoris Kausa Terima kasih Terima kasih Berikut Tolong Sebutkan Teman Selamat Yang Nama saya Henry Dermawan Alumni Sinjo Saya sangat Kagum Upaya dari Pak William Untuk mencari Jadi diri Minas Bapak Sangat Sangat Bapak Kan dari Laku Mantra Dan sebagainya Melihat Ada Pemilipan Ya Tidak Tahu Laku Itu Lalu Bapak Cari Bahasa Tiongolanya Itu Dari Mana Karena Chinese Salah Satu Kesulitan Itu Intonation Intonation Beda Artinya Beda Sama Sekarang Kita Sebagai Keturunan Saya Dulu Pernah Sekolah Tiongolah Sampai SMP Satu Saya Juga Suka Baca Tapi Tidak Berani Judgment Betul Atau Salah Karena Keterbatasan Kita Kita Bukan Ahli Bahasa Pertanyaan Saya Kepak William Bapak Mengadakan Pencarian Fakta Itu Tahun Berapa Kalau Baru Tahun Tahun Ini Saya Bisa Memahami Kalau Sudah Sejak Zaman Order Baru Saya Sangat Gak Dulu Karena Saat Itu Kalau Di Jerman Kita Bilang I've been Stored Of Deutsche Dursai Of Deutsche Dursai Egypt Stored Of Franchose Dursai Mungkin Sepuluh Tahun Lagi Tiongkok Juga Tiongkok Menyatakan I've been Stored Of Ginesen Dursai Tapi Pak Minyum Berani Dari mana Bapak Memikirkan Bahwa Kita Ada Berkaitan Tiongkok Apa Yang Memotivasi Bapak Dan Kapan Dan Paling Utama Bagi Saya Apa Yang Dikatakan Para Ahli Bahasa Dan Sejarah Di Universitas Tiongkok Itu Yang Lebih Autentik Karena Kita Yang Keturunan Di Sini Keterbatasan Bahasa Dan Budaya Saya Tidak Berhenti Komentar Cuma Saya Mengagumi Berkini Berkini Terima kasih Terima kasih Pertama-tama Saya Ingin Mengenalkan Orang Mestikan Kau Pada Allah Mestikan Kau Pada Mestikan Keturunan Bapak Dan Ibu Ando Koli Jadi Sebenarnya Kau Maksikan Kau Mau Perkenalkan Diri Jangan Bumat Diri Sendiri Kau Mada Opa Selamat 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 Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai Buka 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 Dari Sudara Ternyata Terpatahkan Yang Apa Yang Mengembangkan Betul-betul Dengan alanya penemuan Dengan alanya penemuan Membantu semua Membantu semua Terutamanya Orang punya perempuan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Itu tetap Tidak ada Tidak ada Berjuang Berjuang Jadi itu Dari penemuan itu Apakah akan merubah Sebenarnya Kalau menurut saya Tetap saja Itu merupakan Satu budaya Yang Dineka Tunggu tiga Sekian Terima kasih Terima kasih. 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 jalan-jalan formal untuk mencari pengetahuan. Sebab kami cuma kita tancapkan satu prinsip, ada satu non-sekolah yang serbitebisimus. Itu dalam peristiwa latin. Kita bersekolah bukan buat belajar, tetapi buat hidup. Orang tua kami mengajarkan belajar untuk hidup, jangan belajar untuk sekolah. Jadi kami tidak memimpinan itu. Kakak saya dia pelajar dua jurusan yang pentingan pendidikan, untuk pendidikan, sudah selesai kuliah dia tidak memahami dijasama. Itu tidak percuma. Itu tidak ada gunanya itu. Itu terjadi gini. Kemudian yang berikutnya, ya Allah, saya pikir sudah cukup ya Pak. Pak Mantiri mengatakan tadi bahwa silsiwa ya Pak. Untuk silsiwa saja. Lalu Pak Mantiri mengatakan bahwa silsiwa keturunan itu memang 40 generasi dari ibu-ibu. Saya sangat sempat dapat, karena penuturan tentang kagesat itu, kisah dinasti Suruh melalui Tuan Aswalian, yang diajarkan oleh Karima dan diwariskan dari generasi ke generasi, itu kalau saya hitung 1.800 tahun kurang lebih, maka kalau kita hitung setiap generasi kurang lebih itu 25 sampai 40 tahun, maka dia akan ketemu dengan 40 generasi. Nah, maka dia sangat nyamuk. Nah, dan saya yakin, apa yang dijenisakan kepada Pak Mantiri ini adalah lewat penuturan Tuan Aswalian. Tuan Aswalian. Dia mesti cerdas untuk menghafal kisah tentang dinasti Suruh secara hapalan, tidak tertulis, dan dia mesti, apa nama, ya paling penting moralnya dan dia punya kecerdasan. Nah, untuk menghafal itu, kisah dinasti Hang Su itu, yang sama dengan San Boyeni itu, itu perlu orang yang betul-betul cerdas. Banyak orang cerdas, tapi moralnya juga, moral intinya dilakukan. Iya, nggak boleh. Jadi, uang kairan itu sudah mewariskan itu, yang memilih orang-orang yang bisa diri. Bahwa dari beberapa orang ini, mereka juga memilih yang penerus-penerus mereka, apa nama, tidak sebarang. Nah, sebab Tuan Aswalian harus diresmikan oleh beberapa Tuan Aswalian, dari Tosea, dari Komul, dari Tung Tempo, dari mana-mana mereka harus mengetahbiskan seorang Tuan Aswalian pengganti. Jadi, itu mulai itu diwariskan terus-penerus, sehingga kalau menghitung generasi dari ilmu itu satu, itu berarti lewat Tuan Aswalian. Bukan lewat cuma cerita-cerita orang sebarang. Jadi, saya yakin itu benar. Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri, saya meneliti Pak Heri, ya, saya itu secara kebetulan saya, setiap banyak buku saya sudah mengumpul batu-batuan dari sejak saya masih kecil. Karena paman saya itu adalah mungkin praktisi konaswadi yang terakhir di Minasa. Beliau tiga kali dipanggil oleh jaman Pak Heri, dia dipanggil oleh asrinya Pak Heri yang namanya Pak Joko, asrinya ekonomi, dia dipanggil Pak Joko ini adalah ketua penghayatan kebercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esra. Nah, dia, paman saya itu dipanggil untuk mempresentasikan budaya Minasa di wilayah Pak Heri, di Gado. Sampai dua kali. Namanya orang soalian Henrik Poseke. Tujuhnya ada di sini. Tujuhnya ada di sini. Rusia Poseke yang sengaja mentang. Suaminya Thomas. Masih ada Thomas apa? Dan itu adalah opa mereka itulah adalah kakak dari bapak saya. opanya ini yang Henrik Poseke ini yang tetap meneruskan ajaran dari karema ini untuk menganyikan pragesan. Pragesan. Misalnya, Rauh Beswan. Rauh Beswan. Nganyian lengkap tentang Minas Niamsi. Tapi opanya pun sudah tidak mengerti apa itu. Saya meneliti lewat kebahasaan apa ini artinya dari semua ini. Jadi sejak saya kecil saya sudah sering mendengar mantra-mantra yang menganyikan itu dan itu membuat saya seperti terangkat di luas. Saya akan-akan pindah ke alam lain. Dan itu saya alami waktu ini sejak kecil. dan sangat masuk ke alam bawah sahab saya nanya-nanya. Sehingga dari pengalaman-pengalaman kata itu saya mulai apa ini sebetulnya. Kemudian saya menuju terus akhirnya saya mulai ketemu wajar bahasa menerim kok saya ini siapa? Sama dengan bahasa menerim tapi pada kita mulai seperti bahasa menerim waktu itu semakin banyak yang saya kukulin gitu. Tapi untuk serius menerim ini saya belum mulai dari Beijing. Dan di Beijing itu dipaksa istri saya. Dan sebetulnya saya berpikir dulu kalau saya berbanyak uj, saya enggak akan ke Beijing ini. Saya akan pergi ke Tanah Suci untuk bersiara. Itu niat saya. Saya belum sempat pergi ke Tanah Suci tiba-tiba istri saya bilang kamu mesti ke Tiongkok. Kenapa saya mesti ke Tiongkok? Saya punya oksesi belum terlaksana. Saya ingin ke Tanah Suci dulu. Kamu kalau enggak mau pergi ke Tiongkok itu kamu bisa dipecat dan di bantu. Kenapa kamu itu? Ternyata mertua saya mau ke Tiongkok cuma dia enggak berani kalau enggak ada orang muda yang pergi. Rupanya itu cara istri saya untuk tahu. Jadi memang ada aura orang semesta yang menurut saya sehingga saya sebut di sana. Ketika di Piji itu saya di tengah jalan itu lewat kebun-kebun itu saya lihat ada ibu-ibu yang jual buah tau. Buah tau. Nah saya beli buah tau sama ibu-ibu. Buah tau itu dibukus dengan daun yang persis sama di Minasa namanya Loloyang. Karena loyang itu daunnya kalau kita tepuk sedikit dia akan membentuk loyang. Maka disebut loyang itu kan bahasa Ando bahasa Tiongkok. Loyang itu kan loyang itu kan. Nah dia kumpus dengan daun itu tiba-tiba saya punya peneliatan yang seperti alam itu saya alam itu disini. Nah dari sentuhan-sentuhan macam begitu saya mulai makin memegarin kata-kata yang dibutuhkan oleh Pak Mansail ketika membawa pacara kagesan itu saya mulai kata-katanya akhirnya saya mulai ketemu ini masahan semua masahan semua ini. Kalau saya ketemu cari kamus PIN ini gak ketemu saya cari kamus Haka kamus Haka saya cari sumber-sumber lain orang-orang penelit Eropa seperti Wiger S.Y. Dia itu menelitir etimologi ponem-ponem tulisan-tulisan lama Hang dia meneliti dan dia punya penelitian itu bahkan dipakai oleh ahli-ahli klari grafi dari yang Yoko punya yang bikin kaligrafi mereka malah pakai itu Wiger punya karena mereka pun sudah tidak menemukan dua sekali menemukan dari Wiger sampai tulisan-tulisan di waktu penyebetengan itu ternyata masih banyak yang huruf totem-totem itu dari dinastihan saya temui persahabannya dari Wiger punya buku punya Wiger tentang etimologi kewasahan jadi bukunya sampai sudah rusak begini karena saya tetap hati ini Profesor Wiger punya Profesor Wiger dia bertahun-tahun hampir meninggal di Tiongkok bertahun-tahun di sana yang dipajarin tentang totem-totem dari Sampai Pak Satiwok yang sekarang tidak sampai di Wade guys tidak sampai ke pin ini karena bukunya ini yang umumnya itu Wade guys tradisional maka Pak Hiduo mungkin berpikir bagaimana saya menemukan ini saya pakai baca-baca super jadi Pak Hiduo membaca di dalam buku saya mungkin ada yang enggak tradisional enggak enggak itulah kedebatnya karena ketika saya cari di pindinya enggak ada saya cari di adicional sekali malah yang masih berbucet poten-poten itu kemudian mulai kapan dari kecil Pak Hiduo saya tidak mengikuti saya punya pahaman punya pacakan-pacakan secara tidak sengaja secara tidak sengaja jadi saya hidup pada kajar itu masuk ke dalam diri saya kemudian saya berindikasi hal-hut itu ketika saya tahu belakangan ini saya baru melakukan verifikasi berifikasi nah di Minahasa zaman Pak Harto memang ketika banyak terbatasan untuk mengekspresikan siapa diri dalam siapa tapi di Minahasa pada saat pemerintah Pak Harto itu namanya IJP atau pecagome itu di Minahasa itu walaupun di Jawa apapun dimana-mana di sebuah Indonesia dilarang untuk melakukan itu di Minahasa tetap kita dilakukan itu karena itu keliling kota itu Pak Harto Mendo Loptung itu karnaval menjadi atraksi umum yang disaksikan oleh Minahasa Loptung Loptung itu adalah keluarga Pia Singpia atau Pia itu di generasi mereka punya keluarga yang mau bawa DNA kemasukan itu maka disini sebut lah EJP Loptung yang kemasukan itu Minahasa kalau bisa masuk juga panti Muka bisa masuk program Minahasa ternyata DNA kita sama memang saya belum jauh juga DNA dalam exam tadi saya lupa Pak menyebut DNA tadi pemeriksa DNA memang saya memang saya terdorong juga pemeriksa DNA itu maka ketika beberapa bulan lalu ada republishment dari penemuan dari dari EGMAD Institut Dr. Herawati Sudoyo yang mengatakan bahwa di Indonesia DNA-nya itu ternyata banyak mengandung usul DNA dari mitokondria M yang melihat banyak kesamaan di Indonesia saya waktu itu saya langsung lebih percadil wah saya punya temuan ini belum meleset tapi saya tidak penasaran saya hubungi Ibu Herawati Dr. Herawati apakah ketika mempublikasi temuan Ibu ini apakah Ibu mengambil sampel dari Minahasa yang ingin konfirmasi Ibu Herawati bilang aduh Pak kita sebetulnya ingin mengambil melakukan tes di Minahasa tetapi keburu Covid ini jadi dana untuk penelitian di Minahasa keburu kepake untuk Covid jadi dia bilang kalau bisa kita usahkan pangg depan untuk Minahasa akan diambil sempurna di Minahasa jadi penelitian itu saya sedikit yakin bahwa itu akan benar bisa terrealisir keburu Pak Pak juga tadi mengarahkan tentang pengolian flag pengolian flag itu seperti ada bercak warna kejujuan di setiap lahir bayi itu disebut pengolian flag tetapi itu disebut pengolian flag tetapi bukan orang pengol yang muncul tetapi disebut pengolian flag karena istilah antropologi yang dipaham istilah antropologi itu lah yang menjadi pemicu kenapa orang Minahasa bilang oh itu orang mengol karena mengol mengol istilah antropologi untuk membagi rumpur manusia dalam tingkat logik besar yaitu degrid monolid semua bangsa kulit pun sampai bahkan di jawa sini masih disebut monolid itu istilah antropologi bukan berarti bangsa monolid itu yang harus dimengerti dalam buku saya banyak lebat ketahui kita disebut monolid bukan karena kita orang monolid seharusnya kalau saya jadi dokter kalau saya yang mengatakan rumpur manusia itu saya akan bilang han ini karena bangsa kulit pun itu ternyata 1.4 manusia mau berapa orang maka kulit unik mayoritas adalah bangsa han kenapa kita mesti bilang han ini koreksi mungkin itu kira-kira itu sekarang mungkin mungkin provering mungkin melanggapi saya serahkan salah aku sayang tentang itu mau di roha itu lagu yang jadi lagu rohani dan contoh-contoh yang lain tentang lagu yang kami telahkan kepada ini memang bidangnya ini musik terima kasih saya mau tanggapi dulu yang disampaikan pada jahlan ada lagu itu di sana kita mencetak begini dulu yang kita kenal umum di buka pomi sekarang ini adalah itu pengaruh barat di mana sudah ada diramanya sudah ada tangga nadanya nah tangga nadanya disini itu lain sekali kadang-kadang disini mirip-mirip seperti tangga nadanya selenro seperti saya denra Doremi Sholadu seperti gitu tapi jangan tanggup Doremi Sholadu itu penyed seakan-akan mencitarakan saja tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan disini adalah pada waktu itu musik-musik masih bersifat di resitatif padahal musik-musik bersifat resitatif itu tidak memiliki drama tapi dia seperti berbicara itu di Eropa juga pada abad itu sama sama dia seperti lagu-lagu gregorian dia cuma seperti data gitu nah makanya yang kalau mencari asli ya ini salah kalau pakai asli kalau mencari yang lebih awal itu bukan pada main ket karena main ket itu sudah dipengaruhi bangsa barat main ket itu sudah dipengaruhi oleh tiga tarian jadi tarian apa nama tari jajar tari jajar itu kalau orang menurut bilang walte yang harus kemohon baru karamba karamba itu tarian berpasangan dari swanyol abad 17 yang orang bilang karambangan sebenarnya karambangan tarian bukan musik tarian itu musik itu yang mengirit baru apa yang disebut kadri itu kadri orang meneminaannya itu salah tangga mereka bilang kadri itu dari portugis bukan kadri itu dari fransis dari kata kata empat ya kata kadri jadi empat orang jadi mana mungkin itu tarik kadri itu dari fransis kok dibawa oleh orang portugis kadri itu lahir sekitar abad 19 18 oke saya mau kembali itu tarian nah yang asli ya agak ini sebenarnya haram bagi kita orang ilmuwan bilang asli ya itu bisa dilihat pada nyanyian makzani 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 itu roh dari main mereka kayaknya begini pak dia tidak ada dirama tapi seperti resultatif nah dalam teori musik juga pak dalang mengatakan apabila nyanyian atau musik dia disemani baik oral jadi menyebar secara oral dia akan mengalami perubahan dalam strukturnya tetapi dia lebih pada emosinya nah kalau lihat dari nyanyian krema yang dinyanyikan oleh Tona Aspa itu semuanya resitatif seperti dia tidak punya birama seperti juga seperti begitu jadi akan ada perubahan nah pak malanda mengenai termasuk juga akan merubah apakah kita akan merubah itu tetangan umum yang sudah diketahui seperti opok wadah natas ya terus kita tidak akan mengakui dalam dunia kristian ibu bapak tahu mungkin yang penderita tahu kirye eleison kirye eleison itu kirye dalam bilang Tuhan kirye itu bukan Tuhan sebenarnya kirye itu raja tertinggi nah tapi pada waktu itu kan nama Tuhan itu tidak itu jadi untuk infiltrasi yang mereka pakai itu lah yang penting sebenarnya bukan dibecapan tapi maksud kalau kita belajar law of attraction mungkin ada di sini yang belajar law of attraction terima kasih kata-kata itu tidak terlalu kalau mau apa tapi rasa kita yang paling jadi pun kita bilang disana itu tapi rasa kita tidak akan pilih itu yang ya jadi menurut saya Pak dalam dan itu memang tugas saya saya dengan Pak Feli memang akan rencana memang sebetulnya kali lalu sebelum pandemi sudah membuat itu dengan Pak Gubernur mau bikin nampak tilas padahal mungkin kita akan bikin tim tim Surabaya Pak Yudho tim Manado Pak Gubernur sangat support ayo dan memang saya dan Pak Feli sampai sudah berniat kalau perlu saya dengan Pak Feli dulu tes DNA kami sudah berniat itu karena tes DNA penting sekali nah itu itu yang memang bila akurat ya terus jadi Pak Maloda soal merubah saya pikir kalau memang orang Minasus sudah mengatakan bahwa Om Puananata sebagai juan enggak usah berubah yang penting imajinasi kita ya Om Puananata enggak masalah karena Kiria Eleison juga itu raja tertinggi di Yunani Kirios tapi yang kita imajinasikan adalah Tuhan no problem Pak makanya Yus bilang bukan walaupun kamu belum berbuat tapi kalau kamu sudah ingat pastinya jadi semain niat itu yang boleh oke itu begini yang saya juga terima kasih kalau kita lihat lagu-laku tradisional di Minasasang apalagi kerembangan terkira-kira makaruh ya rata-rata kan seri itu biar mama biar bapak melih alaku lote lote pantai saya sebenarnya ini kesan saya memang penasaran kenapa lagu Minasasako itu liris nah ternyata itu dari Maingke Maingke itu dia bahasa itu apa ya bahasa Maingke itu sebenarnya arti dalam bahasa itu ya itu meresapisya itu dengan dada-dada rendah sebenarnya rendah-dada senuh itu maksudnya jadi tapi terusan saya jujur hari ini juga dapat memasukkan bahasa sekali ya dari Pak Hengke juga memang kita sudah itu Pak memang kita tulisannya jujur saya tidak ada apa-apa nya semua biaya itu saya harus akui saya jujur saya tidak bisa berikan apa-apa selain diapresiasi untuk dia apresiasi saya adalah saya melusuri saya gerakkan teman-teman saya banyak grup ayo teman-teman kamu cari sumber bantu apa ini support kalau kita mencari ini bukan cari prestis semata mencari identitas kita orang minyasa tetap indonesia tapi kita ada punya nah itu jadi DNA semua itu Pak Pak dalam masukkan lulusan sekarang ini Pak Yudho juga mencari lumi mood kita akan tersuri apa betul yang pasti itu bukan anak dengan mama yang pasti itu soal mungkin to'ar mungkin kawin dengan lumi mood atau karema atau apa karena mereka istri muda kalau perkiraan Pak Melly itu datang di sini sekitar umur lima belasan itu umur lima belasan ya dulu kan orang yang besar-besar orang Limpi saja yang disebut siukuru orang minasa bilang siukuru misalnya tinggi yang tidak apa ini dia tinggi seperti ada sembilan paki di minasa mereka bilang siukuru di cina mereka bilang siukuru nah itu aneh bisa sama jadi begitu terima kasih Pak Taflan masukkan luar biasa baik terima kasih pro ibu bapak beliau sedang menyiapkan buku kedua buku kedua itu datanya hampir jadi bahasa minasa dibandingkan dengan bahasa jadi ini mau dibantu bagaimana lagi bahasa andang bahasa minasa ini buku kedua itu termasuk pangpang dari pangpang ini buku saya ini akunya apa semua di oke saya kira waktunya ini berada boden dari peninggian jadi Pak John maaf sudah sekalian karena ini waktunya sudah masuk jam makan jadi kita sambil jalan boleh nikmati makanan yang sudah disiapkan dan berdoa sendiri-sendiri dan setelah itu saya jalan terus semua pulang tempat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Pintu masuk ada buku yang dijual harganya Rp125.000. Sekiranya Bapak-Ibu yang belum mendapatkan buku, menginginkan buku yang dibahas hari ini, silakan menghubungi Pak Hitya yang di sebelah pintu masuk. Terima kasih. 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 Jadinya papa beli dong Iya Eh, ada Kuluhnya dua mandi Eh, ada di mana nih? Ayam di prek yang itu, yuk Itu tempat kesukaanku Cuma apa? Pemprek yang ini juga ya Hai, enggak apa-apa, enggak telah Ordernya baru sekarang Wah, ini kayaknya enak Masa semua ya Ayos takkuang kita besay Pujukka-chik na-chik pala selamat menikmati oke ini pesanannya ya enak banget dan berkatilah makan selamat makan ya bersulat bersulat makan selamat menikmati 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 Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema menunggu vaksin COVID-19 antara harapan dan kecemasan dengan narasumber Staf Ahli Menkom Info RI Prof. Henry Subiakto Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ikhdan Jurubicara Menteri BUMN Arya Sinulingga Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia Prof. Dr. Iris Rengganis Kabiro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Dr. Nazar Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerinda Fatizol Anggota DPR RI Fraksi Partai PAN Saleh Partauanan Daulai Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 4 Prof. Dr. Gusnandi Rusmil Hadirin dan Pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Tarni Ilyas Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club Dalam episode Menunggu Vaksin COVID-19 Antara harapan dan kecemasan Sebelumnya, aplaus dulu Untuk Wong Pitu Yang mendengarkan lagu Madu dan Racun Mudah-mudahan Madu Lagu ini diciptakan oleh Ari Wibo dan Jonathan Purwa Pemirsa Kita Bukan kita saja Seluruh dunia Sangat berharap dan menunggu Akan datangnya vaksin Dari COVID-19 ini Karena korban Sungguh luar biasa Dari seluruh dunia Mungkin 90% negara Yang terkena pandemi COVID-19 Namun Di balik Harapan tadi Juga muncul Ternyata kecemasan Banyak yang Mengatakan Wah Saya nanti-nanti aja Kalau dipaksin Biar orang lain dulu Ada juga yang memang Mengatakan tidak akan pernah Mau dipaksin Tapi Banyak juga Atau malah lebih banyak Yang kepingin duluan Dipaksin Di luar itu Rakyat memang butuh Penjelasan Vaksin Yang kita pilih Kenapa Kita memilih Vaksin Sinopak Dan Vaksin Dua laboratorium Laboratorium Cina lainnya Namun Ketika Vaksin itu Sudah Katanya sudah Kita beli Tiba-tiba Menteri BUMN Dan Menteri Luar Negeri Ke Inggris Membeli lagi Dari AstraZeneca Vaksin Vaksin Yang diproduksi Oleh Oxford Inggris Nah diantara kedua ini Rakyat juga ingin tahu Mana yang lebih bagus Dan apakah Dari dua negara Yang kita pilih Itu sudah tepat Karena Di dunia Sekarang ini Yang sudah mencapai Tahap ketiga Uji klinis Kalau tidak salah Sudah Sembilan jenis Vaksin Di luar dua negara Tadi juga ada Dari Amerika Bahkan Rusia Apa alasan Pemberita Memili Dari dua Negara Tadi Kemudian Beredar Pula Cerita Bahwa Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Dari pakaian ada. Untuk pakaian kebasangan, kalau lihat di film-film Cina itu jauh sekali berbeda. Itu mungkin masih bisa mengkritik apa yang sudah ditemui oleh sumber kita, om atau opa yang sudah ada umur nama-nama yang tahu. Yang jelas sama-sama orang keturunan dari dinasti Han. Tapi saya bukan berbicara politik, mengikapi juga adaan politik sekarang juga. Sudah ada negatif tentang Cina itu, bagaimana komunis. Dengan adanya begini kita boleh bantu ini. Orang bukan kadro nih. Oh Cina bukan komunis nih. Orang-orang turunan Cina juga. Orang-orang beragama, beradab berbudaya, ahad seperti itu. Cuman itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi cukup banyak dengar melalui sejarah. Malah S&D orang belajar SD, belajar sejarah binasa. Cuma dari buku-buku dengan cerita buku tak jelas. Cuma dari ceritas nadongeng. S&D, sejarah Indonesia, S&M, sejarah dunia. Jadi orang suka dari latar belakang dengar. Tapi opa, sekolah, jadi buka aja buku-buku. Nah itu yang saya sampaikan. Apa saya sangat surprise, kaget dengan ini. Karena kita kan seperti tadi, padahal S&D sampaikan. Kita ini mau tahu, kita ini dari mana ya? Terus terang aja di Indonesia ini, orang sedikit orang aneh sebenarnya. Apalagi itu orang yang dari sana mendatang ke sini. Di sini, di sini, di atas, tulis. Orang ini dari awal datang, kita kalau 70 lah ya, 80 dah. Kalau ke pasar turi langsung dipakai cintengko. Mikaelin. Iya, tapi saya mengungkapkan-ungkapkan ini, karena di internet juga sudah ada. Bahwa sebenarnya orang binasa, karena sama aja dengan orang pelayu dan lain di Indonesia. Mungkin yang luis belum pernah kenado. Maksudnya, orang ini memang agak lain dengan. Kenapa kok seperti itu orang ini agak lain? M.I. 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 Karena kami paling kurang Sudah ada wacana baru Dari yang sejarah yang terlalu dengar Seperti dongeng Yang seperti tidak masuk apa Tapi yang kami harus terima Nah itu yang saya sudah ucapkan juga Bahwa yang utamanya Seperti Kalau memang Tohar dan Tumi Mungut Datang mama dan anak Dua orang ada dengan nenek Karema Berarti yang menurunkan itu Hanya dari Tohar dan Tumi Mungut Kalau dua orang itu Datang dari Nasa Karena yang kosong Subur, bukan belantara Disana itu subur karena banyak menurunkan api Jadi mereka hidup disana Mereka tentunya akan berasimilasi Dengan orang dari daerah Bola Mungono, lalu ada Akhirnya dari pinggiran, ada-ada di Samir Dalam 1800 tahun Kalau dua orang ini Tidak akan membentuk satu komunitas Yang lain dengan yang sekitar Pasti berasimilasi sama Setelah 1800 tahun Sudah sama dengan orang Lalu cuma dua orang Itu logika saya Kita berlogika Jadi setelah Aja cerita ini Saya terus berpikir sama Seperti yang pikiran saya Dulu mungkin dipikirin Dengan pun awal Karena dulu kita tidak tahu Kalaupun Kita gampang saja Pikir kita ini model ini Orang punya hasil hitam Umumnya Pasti dari daerah sana Kenapa kok beda dengan Pasti daerah sana Tapi kalau daerah sana Dimana dan kapan Nah sekarang dengan buku ini Terjawab Kalau ada Bahwa ada Yang rumpungan itu Yang bisa dibuktikan Dengan sejarah Nah itu yang Akhirnya menurut kami Ini betul-betul Satu hal yang surprise Cuma juga Di situ saya Terlalu banyak tulis Termasuk kenapa Tidak ada tulisan Tidak ada sejarah Ya menurut saya Logika saya awalnya Tadi juga dijelaskan Pak Losefe Memang tidak ada tulisan Nanti waktu kita Bina betengan Cuma garis-garis gitu Cuma garis-garis gitu Ya apa Kondorawan ini kok Ya itu Memang karena mungkin Hidup Satu kelompok yang Dia juga cocok Satu kelompok yang masukin Dan tanamin asa yang kosong Dan subur Dia bisa survive Jadi mau cari hidup Dia tidak perlu Membuat kerajaan Kerajaan itu harus ada Harus ada Sumber daya Ini Kementingan kerajaan Kan untuk penguasaan wilayah Beribaraan agama Misalnya tidak ada Waktu itu Hidup dulu Ya sehingga dia tidak Buat kerajaan Dengan tidak ada kerajaan Tulisan juga akan muncul Karena tulisan itu Akan muncul Kalau ada penguasa Untuk memperintah Untuk membenarkan Jadi dihadap Ada persetujuan Semua harus ikut Tapi kalau tidak ada kerajaan Tidak ada yang datang Jadi minah asa Sampai datang Tidak ada kepentingan Untuk bikin kerajaan Karena itu juga Pak Beda dengan suku Jawa Suku Jawa hampir seluruh Jawa itu hampir sama Cuma beda Sampai itu Ngapa-ngapa Dengan banyu wangi Di Madura Tapi itu orang ini Cuma sedikit Tapi Ada Dia datang bulu Tidak ada kepentingan Dia pun asalnya sama Karena tidak ada penguasa Tunggara di Minasya Tidak ada sejarah Sehingga bahasanya bisa diadakan Lalu disini ada kerajaan Jadi bahasanya Bi-homogen Nah itu menurut saya Yang sehingga cocok dengan Ceritanya Pak Tidak ada di dalam satu kelompok Berkembang Dalam satu komunitas populasi Sehingga Yang inklusif Tidak awalnya Diorang tidak bershubungan Dengan luar-luar Dengan Nanti Setelah Belanda Baru mulai Tapi sebelumnya Diorang hidup sendiri Tapi dorang punya ikatan Ketika keluarga Waktu ada rame Dengan Keluarga Diorang masih Di satu-satu Beberapa suku Apalagi waktu Perangkat Tondano Semua suku Dikirim disini Jadi Biarpun gak ada raja Tapi dorang punya Ada ikatan Keterabahan Dan dewa Para turis Untuk melawan Ancaman Sehingga mereka Mau bersatu Biarpun gak ada raja Ini adalah Yang bikin Pertanyaan kami Yang selama ini Adiklandaknya besar Itu Bisa terjawab Dengan itu ini Diluar dari bahasa Bahasa itu Saya gak bisa bicara Tapi ya itu Yang itu Yang sudah diterangkan Saya kira Sudah sangat Pemak Cuma ya Memang Ada yang Ada pertanyaan Yang di WA Dan itu Yang dari Pak Perioro Itu yang Mungkin di buku pertama Ini belum diungkapkan Karena menurut dia Di buku Seri Tiga Kerajaan Itu gak tertulis Itu 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 Mungkin Bukan ada referensi Yang punya Yang diungkapkan Disitu Bahwa itu Gak ada tertulis Kalau ada yang Terima kasih atas keterangan Terima kasih atas keterangan Satu persenya Yang Saya cuma bantu Kalau Bulu Ini Untang pertanyaan Pesantik Tentang Apa Disebut Ini ada satu pengalaman Orang dosen Tidak berguruan tinggi Di Darabat Tadinya dia mau Mengaku dia tidak Tapi setelah ada Ini Ini Serupa Benar Saya pancing Saya Indonesia Saya Minasa Karena ada Masalah Ketakutan Sekarang Itu Pakai Masalah Makanya Tidak ada Bawa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sekarang Mulai Mulai Terbuka Tetap Kita Menasa Tetapi Untuk bertijak Kita harus Tidak ada Orang Yang tidak tahu Ini Apa Kijakannya Dia Dambang Begitulah Positifnya Dari Madera Ini Menaruh Cidak ada Orang Gitu Kale Tidak ada Rasa Sekeranya Ada Satu Kewawan Dia Pakai Tidak ada Tidak ada Matanya Aduh Memang Ini Orang Tionghoan Di Penggaya Negeri Banyak Tionghoan Tentara Ini Banyak Jadi Kenapa Di sana Bisa Barang Asing Di Bisa Kalau Bisa Pajar Bandera Teman-teman Yang Tionghoan Yang Di sekolah Di Lombos Tidak ada Mungkin Lalu Ada Satu dosen Dari Pelompok Dosen Datang kemenangan itu kamu lagi berbicara dengan dekan bercerita dengan dengan jadi kita mau pindah di sini ini internetnya kita bisa sambung sini satu bahasa awalnya itu berkembang menjadi empat itu ketika mereka mulai menyebar, kita tak bisa sumberan itu kalau kita satu berpecah jadi ketika mereka menyebar mereka itu bahasa masih selama waktu itu saya yakin itu bertahan sampai kedatangan orang-orang Portugis pada awal ke-16 itu bahasa itu baru belum banyak karena minasa itu waktu itu masih eksklusif kali tercanggung oleh Bapak karena menurut Mako Kelebihan dia mengandalkan minasa itu dalam keadaan betul-betul punya manajemen punya kemudian tapi tempatan yang punya manajemen sumber berlimpah tetapi ada catatan sejarah yang dikuti oleh dari Mako Kelebihan karena Mako Kelebihan karena Mako Kelebihan karena mereka mendapat informasi dari jawa ini bahwa Kerajaan Majapahir tidak pernah menjaga sampai minasa dan minasa itu adalah betul-betul jermin dan saya yakin bahasanya itu baru terima kasih terima kasih